A3. Sebelum Brahma Erudite bahkan bisa bereaksi, dia dihancurkan menjadi bubur berdarah oleh Yang Ki dan kekuatan Heaven Moving-nya segera mulai menghilang. Tentu saja, Yang Ki dengan cepat mengunci kekuatan itu dan mulai menariknya ke arahnya. Saya tidak percaya orang menyebalkan seperti Anda akan benar-benar mencoba melawan saya, kata Yang Ki. Hanya ada dua hal yang terjadi pada orang-orang yang menentang saya. Entah mereka mati, atau mereka menjadi orang percaya. Anda memilih opsi satu, dan sekarang Anda harus menghadapi konsekuensinya. Tidak, Brahma Erudite melolong. Aku menolak untuk menerima ini. Saya seorang surga yang bergerak. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan saya. Bagaimana Anda bisa menangkap saya? Kamu pikir tidak ada yang bisa menandingi kecepatanmu kemudian jelaskan sayap malaikat saya. Saat Yang Ki menyerap kekuatan Heaven Moving One, dia membentangkan Angel Wings-nya, yang di atasnya muncul sejumlah simbol magis, yang semuanya merupakan karakter untuk bergerak. Darah Heaven Moving Ones dapat dibentuk menjadi naskah kuno legiun dewa dan akan mengambil bentuk karakter itu. Itu adalah inti sari dan makna tertinggi dari konstitusi mereka. Karakter bergerak merangkum konsep kecepatan. Yang Ki tanpa ragu menyerap semua kekuatan Brahma Erudite, membuatnya lebih cepat dari sebelumnya. Pada titik ini, bahkan dewa yang beringkarnasi tidak akan mampu mengejarnya dalam pengejaran. Menetap di sajadah Gojade, dia fokus pada kultifasinya. Dengan berbagai sihir penangkal yang ditempatkan di gunung, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Akhirnya, kesengsaraan surgawi turun dari kehampaan. Yang Ki menerobos ke tahap ketujuh penghancuran liar, yang membuatnya menjadi leluhur abadi. Hampir segera, dia mencapai puncak level itu. Sementara itu, di dalam Myriad Words Monarch Chart, kesengsaraan menghantam klon pembunuh abadinya, yang keluar dari tingkat leluhur abadi dan menjadi kaisar abadi. Klon hanya perlu memanggil kekuatan medali warisan Raja Immortal Slayer untuk mendorong dirinya ke terobosan. Adapun dirinya yang sebenarnya, dia memiliki pencerahan tingkat kaisar abadi, tetapi membutuhkan sedikit waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sebelum mencoba terobosan lain. Bagus sekali, klon pembunuh abadi saya lebih kuat lagi, dan dapat memanggil lebih banyak kekuatan dari medali warisan itu. Setelah dia menjadi God Meat, dia akhirnya bisa mencari inti dari Myriad Words Monarch Chart. Mungkin dia bahkan bisa menemukan mayat beberapa raja yang jatuh. Yang Ki mengulurkan tangan dan merobek sebuah lorong, menyebabkan kekuatan Raja Tumpah dan mengungkapkan Jade Instone, disegel di sana di dalam Myriad Words Monarch Chart. Bagaimana perasaanmu? Jade Instone yang Ki bertanya dengan dingin. Nyaman jika tidak, saya bisa memberi Anda sedikit pijatan. Kamu orang menyebalkan kecil yang tak tahu malu. Mahadewa yang beringkarnasi apa yang Anda dapatkan untuk membantu Anda sebelumnya siapapun itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawanku. Apakah itu ayahmu tapi aku ragu bahkan ayahmu akan menyianyiakan intisari kekuatan hidupnya seperti itu. Kehilangan energi sebanyak itu akan membuatnya hampir mustahil untuk mencapai level Dewa Hancur. Tidak ada yang membantu saya, jawab Yang Ki dengan dingin. Saya melawan seseorang dan mengarahkan energinya untuk digunakan pada Anda. Dan aku melakukan hal yang sama dengan seranganmu, melukainya begitu parah hingga dia melarikan diri. Oh, Jade Instone segera batuk seteguk darah sebagai tanggapan. Tentu saja, dia tidak memiliki bentuk fisik dia hanya ada sebagai keinginan iblis tanpa kematian. Jadi darah benar-benar merupakan ekspresi energi dan kekuatan vital. Tapi dia tetap batuk, dan itu mengakibatkan cedera yang signifikan padanya. Nikmati saat-saat terakhirmu, Jade Instone. Aku akan mengasimilasimu dan membuat iblismu menjadi bagian dariku. Yang Ki duduk bersila dan mulai menggambar keilahian virtual yang telah dia bangun. Menyalakannya dengan sage fire, dia menuangkannya ke dalam flame of hope-nya, menyebabkannya menyala lebih terang dan lebih intens setiap saat. Flame of hope adalah seni energi dari kekuatan gadmamot penghancur neraka, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat digunakan oleh Yang Ki. Fungsinya adalah untuk mengasimilasi apa saja dan segalanya, dan untungnya dewa virtual yang dia kumpulkan hanyalah bahan bakar yang dia butuhkan untuk itu. Itu dimulai sebagai percikan yang dengan cepat berubah menjadi sesuatu seperti ular roh, yang kemudian menggali ke dalam batu giok yang disegel, yang mengeluarkan ceritan menyedihkan. Ini-ini adalah api harapan. Orang-orang mengatakan bahwa legion dewa memenuhi dunia dengan harapan, dan untuk membawa berkah di masa depan, mereka menciptakan percikan yang dapat membakar keilahian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Bagaimana kamu bisa menggunakan sesuatu seperti ini? Saya memiliki segel legion dewa, jawab Yang Ki, jadi mengapa saya tidak dapat menggunakannya Anda mungkin seorang dewa yang berinkarnasi, Jade Instone, tapi itu tidak terlalu mengesankan. Dengan api harapan saya, saya akan dengan mudah mengasimilasi Anda. Biarkan aku pergi. Jade Instone meratap. Jika kamu melakukannya, aku akan membantumu mengambil alih kastil surga iblis. Anda dapat memiliki semua dewa yang berinkarnasi di sana. Maaf tidak, aku tidak butuh bantuanmu untuk itu. Setelah saya mengasimilasi Anda, saya akan dapat mengambil maha dewa yang berinkarnasi yang saya inginkan. Itu berarti kastil surga iblis akan menjadi milikku. Anda pikir saya akan membiarkan penjahat bermuka dua seperti Anda duduk-duduk dan bersekongkol melawan saya bahkan saat dia berbicara. Yang Ki membuat api harapan tetap menyala, dan tak lama kemudian, Jade Instone mulai melemah. Dia memanggil kutukan dan malapetaka dan menggunakan segala macam seni energi dari Dao Iblis. Tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Yang Ki. Dia hanya menyerap kutukan ke arah Ra, sepenuhnya meniadakan efeknya. Akhirnya, Jade Instone kehabisan energi dan perlahan-lahan diubah menjadi arah Ra Iblis surga yang berkilau dan tembus cahaya. Itu adalah ekspresi kemahadewaan virtual seukuran kepalan tangan, sesuatu yang sangat kuat sehingga menyebabkan sudut miriat World's Monarch Chart ini bergetar hebat hanya dengan kehadirannya. Yang Ki tertawa, kemahadewaan virtual dari dewa yang berinkarnasi. Untuk saat ini, saya tidak membutuhkannya. Klon pembunuh abadi saya dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Dia dapat menggunakan arah Ra Iblis surga ini untuk lebih mengontrol medali warisan itu, yang akan membuat lebih sulit bagi siapapun untuk mengambilnya darinya. Menjentikan tangannya, dia mengirim arah Ra ketiruannya. Dengan hilangnya Jade Instone, semua tanda segelnya terurai dan lengan yang sangat besar menjadi terlihat. Itu adalah lengan Kaisar Giok, yang telah dipotong oleh Pedang Raja Pembunuh Kehidupan. God Power di lengan itu tidak pernah sepenuhnya hilang meskipun Kaisar Giok hanyalah dewa kecil, dia tetaplah dewa. Mahadewa yang benar. Dengan demikian, dia ada di atas bahkan ahli God Meat yang paling kuat sekalipun. Yang Ki tahu bahwa lengan ini hanya berisi sepersepuluh ribu kekuatan yang semula dipegangnya dan keilahiannya yang sebenarnya tidak ada lagi, dihancurkan oleh Pedang Pembunuh Kehidupan Raja. Apa yang tertinggal pada dasarnya adalah beberapa daging dan darah yang hancur, namun itu masih cukup untuk mendorong tetesan darah satu dewa ke level 100%. Segel Legion Dewa, maju dan taklukkan lengan dewa ini. Segel Legion Dewa muncul, lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah melihat lengan dewa yang sebenarnya, itu melepaskan cahaya kemasan yang segera mulai mengasimilasi benda itu. God Power melonjak ke Yang Ki yang bermeditasi dan darahnya dari satu dewa menjadi lebih murni segera. Seiring waktu berlalu, itu mencapai tingkat 100% dan seukuran sebutir debu. Meskipun kecil, itu sangat kuat. Saat berdenyut, Yang Ki merasakan esensi dari Myriad Words Monarch Chart bergetar dan bisa merasakan ruang abu-abunya. Setelah merasakan kekuatan darah satu dewa, kekuatan pembunuh abadi dipeta mencoba untuk menekannya. Sayangnya, King Immortal Slayer hanyalah dewa Paramon dan tidak bisa dibandingkan dengan Sovereign Lord. Mahadewa yang lebih rendah, Mahadewa umum, Mahadewa yang lebih besar, Mahadewa yang sempurna, Mahadewa yang sempurna, Mahadewa yang utama, Mahadewa yang berdaulat, Tuhan yang berdaulat ada di atas semua dewa lainnya. Dia adalah Mahadewa atas legion para dewa, dewa para dewa, raja dari 10.000 makhluk ilahi. Meskipun Yang Ki hanya memiliki satu titik kecil dari darah satu dewa, darah itu adalah darah Tuhan yang berdaulat dan bukan sesuatu yang dapat ditekan oleh Myriad Worts Monarch Chart dan ruang abu-abunya. Sampai sekarang, Yang Ki menyadari bahwa kekuatannya melampaui Myriad Worts Monarch Chart dan dia tidak membutuhkan medali warisan Raja Immortal Slayer untuk masuk atau keluar darinya. Itulah betapa kuatnya setetes darah murni dari satu dewa. Tentu saja, sebagian dari itu karena bagaimana, di masa lalu, dia telah mencari nexus spasial yang mengarah ke bagan, yang membuatnya lebih mudah untuk mengunci lokasinya. Itu adalah item dewa yang melampaui ruang waktu dan terhubung ke masa lalu, sekarang, dan masa depan. Darahku dari satu dewa mencapai tingkat sempurna lebih awal. Sekarang kekuatannya 100%. Sayangnya, itu masih hanya satu tetes. Yang mengatakan, mengingat saya bukan Gatmit, itu adalah jumlah kekuatan yang luar biasa. Setelah saya mendapatkan pencerahan tingkat Gatmit, saya dapat menggunakan satu tetes itu untuk menerobos tanpa perlu takut akan murka daus surga. Yang Ki tahu bahwa dia cukup kuat untuk membunuh beberapa Gatmites tanpa usaha apapun. Bagi beberapa orang, hanya butuh satu pukulan dan mereka akan mati, tanpa harapan untuk melarikan diri. Waktunya telah tiba untuk berkunjung ke Brahma Eko Silek. Dia diam-diam meninggalkan gunung dan kembali ke Institut Brahman. Tak lama, dia telah mengunci aura Brahma Eko Silek. Yang Ki telah lama mengidentifikasi aura Brahma Eko Silek dengan roda takdir, yang memungkinkannya untuk melancarkan serangan kapanpun dia mau selama dia cukup dekat dengannya. Dia juga bisa menggunakannya untuk memanggilnya kepadanya, tetapi dia bisa menolak panggilan itu jika dia mau, meskipun dengan susah payah. Saat ini, dia tidak tertarik untuk menyerangnya. Lagi pula, dia cukup yakin bahwa dia memiliki rahasia dan bahkan mungkin pendukung misterius. Jika dia bergerak melawannya, itu bisa menyebabkan serangkaian masalah. Bahkan mungkin menempatkan dirinya tepat di jalur invasi dunia masa depan. Untuk saat ini, dia hanya ingin berbicara dengannya. Dia tidak berencana untuk berbicara dengannya sebagai Huyan Meng, melainkan sebagai Yang Ki. Setelah menemukan fluktuasi jiwanya, dia mengeluarkan panggilan-panggilan padanya, lalu meninggalkan dunia abadi Brahman dan terbang ke dimensi alternatif, pesawat tingkat tinggi yang melayang secara acak di dalam alam semesta dunia abadi. Disitulah dia akan menunggunya. Brahma Eko Silek duduk bermeditasi di kerajaan pribadinya di kedalaman Institut Brahman. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Apa ini seseorang memanggilku mereka ingin bicara ini bukan halusinasi atau hati setan. Saya seorang gadmit sekarang, serta yang tercerahkan, jadi saya harus bisa menipu bahkan dao surga. Saya harus menyelesaikan ini. Tiba-tiba, kekuatan meletus dari kepalanya dan berubah menjadi panji harta karun, yang permukaannya berkilauan dengan representasi harta magis, arakra, mutiara, perhiasan giyok, kalung, dan segala macam barang lainnya. Miria Treasure's God Banner adalah item dewa yang tak terkalahkan, mampu memperkirakan informasi tentang semua makhluk hidup, semua kehendak, dan rotasi alam semesta. Dia menggunakan seni energi kelas dewa, dan bukan dari dunia abadi Brahman. Sebaliknya, ini adalah beberapa kemampuan ilahi dari roh dewa yang sangat besar. Jelas, dia memang memiliki latar belakang yang sangat misterius. Spanduk dewa Miria Treasure's meningkat dengan basis kultifasinya sendiri, dan seperti konglomerasi ribuan harta magis yang memberinya kemampuan pertahanan yang luar biasa. Jadi begitulah, beberapa ahli top mengunci aura saya dan mengeluarkan panggilan-pemanggilan kepada saya. Dia bilang dia ingin bicara, tapi siapa yang tahu apakah itu penyergapan atau bukan. Namun, tidak pergi bukanlah pilihan. Dia bisa saja terus memanggil saya berulang-ulang, dan itu akan membuat frustrasi dengan sangat cepat. Saya mungkin juga pergi melihat apa yang dia inginkan. Lagi pula, tidak banyak orang yang mau membuat masalah denganku. Brahma Eko Silek, yang telah menipu keserupaan surgawi dari Proudhaven sendiri, menjadi kabur dan dengan cepat menghilang dari dunia abadi Brahman. Setelah panggilan-pemanggilan, dia melakukan perjalanan ke kedalaman ruang ke lokasi yang tampaknya melayang di antara kenyataan dan ilusi. Itu hampir seperti dunia abadi peringkat 33, tetapi pada saat yang sama sepertinya tidak seperti tempat seperti itu. Itu ada, dan itu tidak ada. Itu bolak-balik antara negara-negara seperti itu dengan cara yang misterius dan mendalam yang menentang deskripsi. Dalam aspek ruang misterius itu, Yangki bangkit. Tanpa basa-basi, dia berkata, Nona Brahma Eko Silek, saya merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu. Saya hamba Anda yang rendah hati Yangki, salah satu pemimpin surga Kaisar Titan. Saya juga penguasa sistem planet Sage Monarch, salah satu dunia yang lebih rendah. Saya mendengar tentang bagaimana Anda memperoleh keilahian virtual murni, dan ingin bertanya bagaimana Anda mencapainya. Meskipun saya mampu membantai para leluhur Gatmit dan hanya mengambil keilahian virtual mereka, saya saat ini tidak mampu untuk benar-benar mencapai tingkat Gatmit. Setelah mengasimilasi naga api Patriark Agustus, dia telah memberikan keilahian virtual yang dihasilkan kepada klonnya untuk meningkatkan basis kultifasinya. Tapi itu tidak cukup untuk mendorong klon ke tingkat Gatmit, apalagi dirinya sendiri. Bahkan surga Iblis Ara, Ra dan Dewa Virtual dari Dewa Jade Instone yang menjelmah hanya cukup untuk mencapai tahap ke-8, membuat tiruannya menjadi kaisar abadi. Semua jenis kekuatan itu jauh di bawah keilahian virtual murni yang telah diciptakan oleh teknologi dunia masa depan dan diberikan ke dunia abadi Brahman melalui komputer fotonik. Yangki surga Kaisar Titan sistem planet Sage Monarch. Brahma Eko Silek awalnya berasumsi dia akan berurusan dengan seseorang yang sangat penting. Ternyata, dia sedang berbicara dengan siapapun dari dunia abadi peringkat pertama. Dan asal-usulnya yang sebenarnya adalah dunia fana. Pada awalnya, niat membunuh berkedip di wajahnya itu adalah penghinaan besar bagi seseorang seperti ini untuk dengan santai memanggilnya untuk berbicara. Tapi kemudian dia berbicara tentang membantai Gatmitus dan mengambil keilahian virtual mereka dan dia sangat terkejut, meskipun dia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Yang mengatakan, mengingat tingkat basis kultivasi dan kemauannya, dia tidak hanya akan menerima kata-katanya begitu saja. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Saya ingat pernah mendengar tentang surga Kaisar Titan sebelumnya. Ini adalah beberapa lokasi kecil yang berada di bawah administrasi dunia abadi Brahman, tetapi telah bangkit dalam pemberontakan. Dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda adalah salah satu pemimpin dari sana Anda punya banyak nyali, itu sudah pasti. Anda benar-benar datang ke sini ke dunia abadi Brahman dan meminta pertemuan dengan saya-saya seorang ibu pemimpin Gatmit sekarang, tidakkah Anda khawatir saya akan menyerang Anda dan menghapus Anda dari keberadaan? Yang Ki tertawa. Potong komedinya, Brahma Eko Silek. Melupakan masalah seberapa lemah Anda dibandingkan dengan saya, mari kita bicara tentang bagaimana Anda bekerja untuk seseorang yang sangat kuat. Sama seperti saya, Anda adalah tikus tanah, seorang penyusup yang bekerja melawan dunia abadi Brahman. Oh bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia memanggil sepanduk dewa harta karunnya, yang bisa dia gunakan untuk menyerang yang Ki kapan saja. Lagi pula, dia baru saja membicarakan beberapa rahasia terbesarnya dengan lantang. Kau benar-benar psikopat, Bukan mungkin Anda mengira pembicaraan gila seperti itu akan membuat saya takut, tetapi pada akhirnya Anda tidak lebih dari seorang pemimpin pemberontak, dan karena itu, Anda akan mati tanpa keraguan. Aku tidak tertarik dengan olok-olok, jawabnya, melambaikan tangannya dengan acuh. Kamu menggunakan kekuatan seorang penipu untuk meyakinkan keserupaan surgawi-surgai yang bangga untuk memberimu keilahian virtual dari masa depan. Anda mungkin telah membodohi orang lain, tetapi Anda tidak membodohi saya. Dunia abadi Brahman adalah tempat yang sangat berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada dunia abadi peringkat ke-10 atau bahkan ke-20. Anda dan saya sama-sama tahu itu. Ini berisi lorong yang mengarah ke dunia masa depan, menjadikan tempat itu sebagai benteng yang akan mereka gunakan sebagai titik peluncuran untuk invasi. Setiap prajurit yang datang ke sini akan dibaptis oleh ruang waktu, membuat mereka menjadi masa depan. Pikirkan apa artinya memiliki jutaan prajurit seperti itu yang menyerang kita dan budaya kita. Saya entah bagaimana ragu bahwa siapapun yang mendukung Anda hanya akan duduk diam saat itu terjadi. Anda adalah yang tercerahkan, dan pendukung Anda adalah penipu. Mengapa kita tidak bergabung kita dapat bekerja sama untuk menghancurkan dunia abadi Brahman, membongkar upaya perjalanan waktu di dunia masa depan, dan memastikan tidak ada invasi? Apa yang kamu katakan jika kita bekerja sama, kita berdua menang? Anda, dengan setiap kata yang diucapkan Yang Ki, keterkejutan Brahma Eko silik meningkat. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Yang Ki ini akan mengetahui begitu banyak rahasia yang disimpan rapat. Kamu tahu terlalu banyak, katanya, dan tanpa peringatan apapun dia menjentikkan jarinya, mengirimkan seberkas cahaya yang menyilaukan ke arah Yang Ki. Tepat di depannya, itu meledak, menciptakan sejumlah planet gemerlap seperti sungai cahaya. Orang yang tahu terlalu banyak tidak akan pernah berumur panjang. Saya tidak bisa mengambil risiko rahasia itu terungkap, dan karena itu Anda harus mati. Ini adalah penghancuran komprehensif miriat planets. Menurut cerita, ketika legion dewa binasa, mayat mereka memasuki planet misterius yang tak terhitung jumlahnya, lokasi kematian dan kehancuran yang mendalam. Tempat-tempat seperti itu tidak memiliki keinginan atau kehidupan, dan saat memasukinya Anda akan mati, dan tetap mati untuk selama-lamanya. Oh, ini adalah serangan yang dapat membantai dewa-dewa yang marah, dan itu membuktikan bahwa yang tercerahkan Brahma Eko Silik bukanlah pembudidaya biasa. Namun Yang Ki hanya memandang dengan dingin, tidak menggerakkan otot. Perisai cahaya muncul dan planet penghancur yang tak terhitung jumlahnya menabraknya, tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Tetesan darah Yang Ki dari satu dewa telah mencapai tingkat 100%. Dia telah mengasimilasi keinginan iblis dari Jade Instone, kekuatan Heaven Moving dari Brahma Erudite, dan lengan Kaisar Giok. Itu membuatnya cukup kuat untuk membunuh dewa puncak inkarnasi, dan bahkan memperlakukan dewa hancur dengan bebas hukuman. Meskipun serangan Brahma Eko Silik sangat dalam dan mematikan, itu tidak mampu mengatasi God Legion Paradise. Hentikan, Brahma Eko Silik. Anda tidak cocok untuk saya. Faktanya, bahkan pendukungmu mungkin tidak bisa melakukan apapun padaku. Mari kita turun ke bisnis dan mendiskusikan bagaimana bekerja sama. Jika Anda bersih keras, silakan dan terus serang saya. Pukul aku dengan semua yang kau punya. Jika saya bisa bertahan selama tiga hari tiga malam, apakah itu akan meyakinkan Anda tentang keunggulan saya? Terengah-engah, Brahma Eko Silik melepaskan serangan lain, sejumlah cahaya cemerlang yang bisa menghancurkan dunia abadi. Tapi Yang Ki bahkan tidak bergeming. Dia hanya menatapnya dengan senyum sinis. Apa kamu, seorang gadis bermain rumah ayo, pukul aku lebih keras. Baut petir tahun cahaya. Melihat serangannya gagal, Brahma Eko Silik mengambil langkah berbeda. Ini bukan serangan harta karun magis, tetapi kartu truf sejati yang memanggil petir besar, sungai cahaya murni yang menusuk ke arah Yang Ki dalam serangan yang paling menusuk. Ketika itu mengenainya, dia gemetar secara fisik. Mengangguk, dia berkata, itu sedikit lebih kuat. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk melakukan apapun padaku. Apalagi yang kamu punya di lengan bajumu. Balik surga, balikkan bumi. Brahma Eko Silik tiba-tiba mulai berputar seperti gasing, menyebabkan segala sesuatu di area itu terbalik dan terbalik. Namun Yang Ki masih tidak terpengaruh. Delapan trigram prasurga, dia mengulurkan tangannya untuk mengontrol simbol delapan trigram yang turun dari atas. Jelas, itu cukup menguras energi intisarinya. Tapi Yang Ki bahkan hampir tidak melihat simbol yang jatuh padanya. Dia menghembuskan nafas, menyebabkan pedang tajam muncul yang menebas simbol delapan trigram. Batu kilangan yang lebih besar dari surga dan bumi. Delapan trigram berubah, menjadi batu kilangan besar yang berusaha menghancurkan Yang Ki menjadi debu. Sebagai tanggapan, dia hanya mengirim energi sejatinya untuk memenuhinya dan batu kilangan itu hancur. Awan di surga azure air dalam botol. Satu, terbang ke atas, Brahma Eko Silek mengulurkan tangan dan botol Giyok muncul di tangannya. Dia membalikkannya dan azure heaven empirean energi mengalir keluar, diisi dengan awan putih dan air suci, seperti lautan besar yang mengalir menuju Yang Ki. Ditindas, kata Yang Ki, fluktuasi spasial bergulir ke segala arah, menekan semua yang mereka sentuh. Awan dan air menghilang, dan setelah beberapa saat, botol Brahma Eko Silek hancur berkeping-keping. Baiklah, kamu sudah melalui banyak gerakan. Awan itu di langit azure. Air dalam botol adalah seni energi tak terbatas dari dewa langit azure kuno. Siapa yang mengira bahwa Anda benar-benar mengolah lebih dari satu seni energi kelas dewa? Energi sejati yang heterogen benar-benar tidak menimbulkan masalah bagimu tampaknya konstitusi dari yang tercerahkan cukup berguna, meskipun masih tidak sesuai dengan saya. Ayo, mari kita duduk dan berbicara. Jika Anda menolak untuk bersikap masuk akal, maka jangan salahkan saya karena melakukan kepada Anda apa yang saya lakukan pada Brahma Erudite. Aku akan membunuhmu dan mengambil konstitusi tercerahkanmu, jika harus. Apa kamu membunuh Brahma Erudite mata Brahma Eko Silek berkedip? Tapi dia adalah surga yang bergerak. Jika dia ingin melarikan diri, dia bisa melarikan diri dengan kecepatan yang tak tertandingi di surga dan bumi. Dibandingkan dengan saya, dia tidak cepat sama sekali, kata Yang Ki dengan dingin. Dan itu akan sama untukmu jika kamu mencoba lari. Jadi untuk saat ini, duduklah di sana dengan tenang dan jangan mencoba sesuatu yang lucu. Brahma Eko Silek baru saja bersiap untuk menggunakan harta magis yang kuat untuk mencoba melarikan diri, tetapi mengingat apa yang dikatakan Yang Ki, dia dengan cepat meninggalkan gagasan itu. Jika saya tahu hal-hal akan berakhir seperti ini, saya tidak akan pernah datang ke sini. Orang ini sangat kuat. Saya bahkan tidak berpikir paman saya akan menjadi ancaman baginya. Dia pasti melampaui dewa yang beringkarnasi. Tidak heran dia tahu begitu banyak rahasia tentang dunia abadi Brahman. Mungkinkah dia benar-benar ingin membantuku? Pada titik ini, dia akhirnya berubah pikiran. Menjatuhkan diri untuk duduk di depan Yang Ki, dia berkata, Baik, Yang Ki. Saya dapat mengatakan bahwa Anda cukup kuat untuk mengalahkan saya. Tapi itu tidak membuatmu cukup kuat untuk menghadapi dunia abadi Brahman, atau dunia masa depan. Apakah Anda tahu seberapa kuat dunia masa depan menciptakan keilahian virtual bukanlah apa-apa bagi mereka? Tahukah Anda bahwa komputer fotonik mereka yang paling kuat kemungkinan besar dapat menciptakan keilahian sejati? Kemahadewaan sejati dalam hal ini Anda sedang berbicara tentang dewa yang sebenarnya, dan mereka tak terkalahkan. Bahkan dewa kecil bisa menghancurkan semua dunia abadi dari keberadaan. Saya benar-benar ragu bahwa pemimpin dunia masa depan dapat menciptakan keilahian sejati. Dia membutuhkan sesuatu yang lain sebelum dia bisa melakukan itu, dan menurut saya sangat mungkin karena itulah dia mengatur invasi ini. Dia membutuhkan sesuatu mata Brahma Eko Silek berkedip karena terkejut. Kau tahu apa yang dia kejar? Bukan jika dunia masa depan mendapatkannya, maka kita semua akan berada di bawah kekuasaannya. Kita akan menjadi budak untuk selama-lamanya. Ya, aku tahu apa yang dia kejar. Segel Legiun Dewa Saat mata Brahma Eko Silek melebar karena keterkejutan yang terlihat, dia melanjutkan, Segel Legiun Dewa ada dalam tiga bagian. Satu di era purba, satu di sini di masa sekarang, dan satu lagi di tangan pemimpin dunia masa depan. Jika pemimpin dunia masa depan bisa mendapatkan bagian kedua, maka untuk semua maksud dan tujuan dia akan berhasil mendapatkan ketiganya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Dia bertanya, jelas bingung bagaimana dia bisa mengetahui informasi seperti itu. Karena saya berasimilasi dengan masa depan, jawabnya. Jelas, dia tidak akan dengan santai mengungkapkan bahwa dia memiliki Segel Legiun Dewa. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, ingatan masa depan itu memberi tahu saya sedikit informasi. Bahkan, saya bahkan telah melihat seperti apa dunia masa depan. Sekarang, saya punya pertanyaan untuk Anda. Siapakah surga yang bangga? Surga yang bangga dia sangat penting di dunia masa depan, mungkin salah satu kepala tetua di Kekaisaran. Dan dia dekat dengan level Legiun para Dewa. Jika dia belum menembus tahta tanpa kematian, dia akan segera melakukannya. Fakta bahwa rupa ilahinya dapat memberikan keilahian virtual lebih jauh menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak biasa. Aku mengerti, kata Yangki. Jadi, bagaimana Anda menipu rupa ilahi? Yah, itu, Brahma Eko Silek awalnya tidak yakin bagaimana menanggapinya. Tapi kemudian matanya berkilauan dan dia berkata, Tunggu, aku ingat kamu sekarang, Yangki. Anda adalah putra surga yang bangga. Saya ingat pernah memeriksa informasi Anda sekali. Bangga surga mengirim tiruan ke dunia fana mencari seseorang dengan konstitusi khusus. Yang tak bernasib, itu salah satu dari dua atau tiga teratas dari tiga ribu konstitusi, yang kedudukannya kira-kira sama dengan yang beruntung dan yang kekal. Nama ibumu adalah Grinsura, bukan dia tidak terlalu penting dalam skema besar, tapi saya membayangkan dia sangat penting bagi Anda. Seseorang yang cocok dengan deskripsinya terlihat di salah satu pertemuan rahasia parlemen beberapa waktu lalu. Apa Yangki berseru heran? Jangan bilang ibu ada di dunia abadi Brahman. Tidak, bagaimana itu mungkin Brahma Eko Silek menjawab dengan hati-hati. Itu kembali ketika parlemen para tetua berkomunikasi dengan dunia masa depan. Biasanya, dibutuhkan sejumlah besar kekuatan dan sumber daya untuk mengirim seseorang ke dunia masa depan, tetapi entah bagaimana mereka mengirimnya ke lorong ruang waktu, tidak pernah terlihat lagi. Saya tidak bisa membuktikan detailnya, karena saya tidak ada di sana untuk melihat itu terjadi. Tetapi setelah saya mencapai level God Meet, saya mendapat akses ke informasi istimewa tertentu. Jadi begitu, Yangki berpikir, jantungnya berdebar-debar, surga yang bangga akan menggunakan segala cara untuk menyerangku, baik atau buruk. Dia benar-benar mengirim ibuku ke dunia masa depan, mengetahui bahwa begitu aku tahu, aku akan mengikuti, pada dasarnya menyerahkan diriku kepadanya. Tentu saja, saya berspekulasi sejak awal bahwa inilah masalahnya, dan saya tahu bahwa pada akhirnya saya akan pergi ke dunia masa depan. Tuanku mungkin juga ada di sana, dan bibi susu. Jika mereka masih ada di masa sekarang, roda takdirku akan memberitahuku bahkan jika mereka sudah mati. Bagaimana menurutmu, Yangki Brahma Eko Silek berkata, Saya tahu satu atau dua hal tentang Anda, sama seperti Anda tahu sesuatu tentang saya. Tapi mengapa sebenarnya Anda ingin bekerja sama apakah Anda benar-benar hanya ingin mendapatkan keilahian virtual murni? Jika itu yang Anda inginkan, saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa itu tidak mungkin. Bahkan aku tidak bisa melakukan hal yang sama lagi sekarang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk pertama kali menjadi anak Brahma, kemudian bertahun-tahun lagi untuk melakukan semua layanan dan mendapatkan semua hadiah yang saya butuhkan sebelum saya pindah. Jika Anda berpikir untuk mencoba mendapatkan keilahian virtual untuk bawahan Anda, Anda sebaiknya melupakannya. Tidak mungkin rupa surgawi Proudhaven akan memungkinkan keilahian virtual yang diproduksi sebanyak itu untuk dikirim ke sini dari dunia masa depan. Dia sebenarnya cukup yakin dia benar. Jika rupa surgawi Proudhaven terus membagikan keilahian virtual, orang-orang di dunia masa depan akan memperhatikan. Kurasa prioritas utama saat ini adalah menghancurkan rencana invasi dunia di masa depan. Setelah itu, saya harus mencari cara untuk menutupi segel legion dewa saya dan pergi ke dunia masa depan. Lagi pula, tidak ada gunanya jika pemimpin dunia masa depan mendeteksi saya segera setelah saya tiba, dan tidak mungkin saya cocok untuknya sekarang. Saya tidak mati-matian untuk mendapatkan lebih banyak keilahian virtual, kata Yangki. Sejujurnya, tujuan utamaku saat ini adalah menghancurkan rencana invasi dunia di masa depan. Kemudian saya mungkin mencoba menggunakan lorong ruang waktu untuk melakukan perjalanan saya sendiri ke dunia masa depan. Bagaimana menurutmu? Kamu ingin pergi ke dunia masa depan saya sendiri telah mempertimbangkan hal yang sama. Jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan konstitusi yang lalu, yang akan sangat meningkatkan basis kultivasi kita. Tampaknya tujuan kami benar-benar bertepatan. Sayangnya, kita tidak punya banyak waktu. Brahman Immortal World berencana untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi hanya dalam beberapa bulan. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi, setidaknya, dunia abadi peringkat ke-10. Mungkin saja itu bahkan bisa mencapai peringkat ke-15. Dan tentu saja, proses itu akan menyebabkan semua pemimpin inti di dunia abadi Brahman maju dengan pesat. Itu termasuk saya, mempertimbangkan berapa banyak kekuatan dan energi yang akan dibutuhkan, dunia masa depan akan berada pada titik terlemahnya pada saat itu dan itu akan menjadi waktu yang tepat untuk menghentikan invasi dan pergi ke dunia masa depan. Bagaimana tepatnya Anda berencana melakukan semua itu yang Ki berkata, tidak mau langsung mempercayainya. Katakan padaku, siapa kamu sebenarnya Anda bukan Brahma Eko Silek, itu pasti. Saya akan menebak bahwa Anda memiliki Brahma Eko Silek, membuat Anda menjadi tiruan atau doppelganger. Kamu benar, aku sebenarnya dari surga Harta Karun yang mulia peringkat ke-13. Dan ya, saya adalah penipu. Anda bisa memanggil saya Dewi Harta Karun. Ini semua berkat kekuatan penipuan saya sehingga saya dapat memiliki Brahma Eko Silek tanpa ada yang lebih bijaksana. Diri sejati saya saat ini dalam kultivasi terpencil. Jika saya datang ke sini dengan tubuh asli saya, maka sebagai maha dewa yang beringkarnasi, saya tidak berpikir Anda akan memiliki waktu yang mudah berurusan dengan saya. Brahma Eko Silek sebenarnya adalah Dewi Harta Karun dari surga Harta Karun yang mulia, dewa yang beringkarnasi yang memiliki Brahma Eko Silek yang asli. Itu tidak mengejutkan bagi Yang Ki. Saya juga bukan orang biasa, kata Yang Ki. Saya inspiring one dari peringkat ke-10 surga darah bela diri. Saya juga seorang dewa yang beringkarnasi. Meskipun dunia abadi kami tidak dapat dibandingkan dengan surga Harta Karun Anda yang mulia, kami masih tidak bisa dipandang rendah. Untuk memperkuat klaimnya, dia melepaskan sedikit aura seorang inspiring one. Apa jadi kamu juga dirasuki sempurna? Kami dipotong dari saham yang sama, Anda dan saya. Baiklah, saya akan mengatur agar Anda mendapatkan identitas di dunia abadi Brahman, dengan begitu kita dapat bekerja sama dengan lebih mudah menuju tujuan kita. Salah, aku tidak kerasukan. Saya benar-benar bergabung dengan inspiring one beberapa waktu lalu, dan dia memberi saya beberapa keinginannya untuk menambah gudang alat saya. Tidak ingin bertele-tele, Yang Ki dengan cepat melanjutkan, yang mengatakan, yang menginspirasi yang saya tangani adalah Musang. Dia mencoba merencanakan melawan saya, sampai saya membalikkan keadaan. Intinya adalah saya ingin memastikan Anda menyadari bahwa saya bukan sembarang orang dari surga Kaisar Titan. Saya memiliki akses penuh ke kekuatan surga darah bela diri. Yang Ki terutama hanya mencoba membuat Brahma Eko Silek merasa bahwa dia adalah ancaman. Lagi pula, sebagian besar dari apa yang dia katakan adalah omong kosong. Kebetulan, saya sudah memiliki identitas di dunia abadi Brahman. Saya salah satu anak Brahma, Hu Yan Meng. Fitur Yang Ki berdesir sampai dia sekali lagi tampak seperti Hu Yan Meng. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, bagaimana menurutmu jika saya bisa mendapatkan cukup dewa virtual untuk mencapai tingkat God Meet sebagai Hu Yan Meng, maka saya akan menjadi patriark resmi juga. Bagus sekali, kata Brahma Eko Silek. Meskipun anak-anak Brahma tidak cukup penting untuk mengetahui rahasia inti dari dunia abadi Brahman, itu memenuhi syarat bagi Anda untuk secara resmi bekerja untuk saya. Tidak apa-apa, kata Yang Ki sambil mengangguk. Pertama, saya akan membawa Anda ke kuil para leluhur untuk melihat-lihat dan mengetahui letak tanahnya. Itu akan membuat segalanya lebih mudah bagi Anda ketika saatnya tiba untuk bergerak. Selain itu, ketika dunia masa depan mengirimkan kekuatan ke sini, itu akan menjadi kesempatan bagus bagi kita untuk mencapai terobosan kultivasi saat dunia abadi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sudut-sudut mulut Brahma Eko Silek terangkat dalam senyum seorang penipu. Pada akhirnya, Yang Ki tidak peduli jika dia berbohong padanya. Itu adalah sifat orang penipu untuk menipu orang-orang di sekitar mereka, dan tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia selalu bisa membuka jalan ke Myriat Wars Monarch Chart dan melarikan diri ke sana, jika diperlukan. Dia akan mengalahkan wanita ini dalam permainannya sendiri, apakah dia menyebut dirinya Brahma Eko Silek atau Dewi Harta Karun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia memimpin saat mereka terbang kembali ke dunia abadi Brahman dan menuju kuil leluhur, lokasi yang belum pernah dikunjungi Yang Ki. Itu tergantung di angkasa di atas Institut Brahman, memandang rendah segala sesuatu di bawah. Seluruh institut terlihat dari sudut pandang ini, sehingga sangat mudah untuk mengawasi anak-anak Brahma di sana. Itu juga memperjelas bahwa jimat yang merupakan institut itu sebenarnya tidak terlalu besar, dan bahwa inti sebenarnya adalah lantai 3 dari pavilion kitab suci. Rumor mengatakan bahwa misteri legion dewa disembunyikan di sana. Berali ke Brahma Eko Silek, dia berkata, bukankah bagian dari hadiahmu adalah perjalanan ke lantai 3 pavilion kitab suci apakah Anda melihat catatan kuno legion dewa apa yang mereka suka? Ada beberapa catatan di sana dari legion dewa, dan meskipun itu mengesankan, itu hanya untuk pertunjukan. Hal yang paling mengesankan di lantai 3 adalah hati. Ini bukan hati biasa itu berdenyut dengan kekuatan besar yang membentuk jembatan antara dunia sekarang dan dunia masa depan. Dan hati itu juga tidak mati. Itu terikat erat oleh kekuatan dari dunia masa depan, yang membuatnya tetap terkendali. Membuka mata tuannya, Yang Ki melihat ke bawah ke pavilion kitab suci dan bisa melihat sesuatu berdenyut di lantai 3. Jangan bilang itu hati dewa Brahma Yang Ki bergumam. Itulah tepatnya, jawab Brahma Eko Silek dengan dingin. Dan jantung masih berdetak. Jantung yang berdetak, Yang Ki menggigil. Dia telah mengasimilasi lengan Kaisar Giok, yang telah dipotong oleh pedang bijak pembunuh kehidupan Raja dan sebenarnya sudah mati. Hampir semua jiwa dan energinya telah terkuras abis, namun bahkan potongan kecil yang tersisa pun sangat hebat. Jika itu adalah lengan yang penuh dan lengkap, maka tidak mungkin Yang Ki dapat mengasimilasinya, dan pada kenyataannya, mencoba melakukannya akan membunuhnya. Dan di sini ada jantung yang hidup dan berdetak berapa banyak kekuatan yang akan dikandungnya bagaimanapun, Brahma jauh lebih kuat daripada Kaisar Langit. Hati dewa Brahma sangat penting bagi dunia masa depan, Brahma Eko Silek menjelaskan. Bertahun-tahun yang lalu, Brahma jatuh ke tangan Raja Pembunuh Abadi dalam pertempuran, dan mayatnya dipotong menjadi beberapa bagian yang kemudian tersebar ke berbagai aspek ruang waktu alam semesta. Menurut cerita, kepalanya berakhir di dunia masa depan sementara hatinya tetap di masa sekarang. Ini adalah hubungan antara kepalanya dan hatinya yang memungkinkan dunia masa depan untuk membuat lorong di sini. Saya kira saya harus memberi Anda beberapa detail lebih lanjut tentang apa yang dunia masa depan rencanakan untuk dilakukan. Saat ini, Anda dapat mengatakan bahwa lorong antara dunia masa depan dan dunia saat ini sebenarnya ilusi. Tetapi mereka ingin memperkuat hubungan antara hati dan kepala Brahma untuk membuat jalan itu nyata dan permanen. Mengubah lorong virtual menjadi lorong jasmani. Yangki segera menyadari pentingnya perubahan seperti itu. Salah satunya adalah bagian yang diciptakan oleh kekuatan murni, dan yang lainnya adalah fisik. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdikan dunia masa depan. Mereka berencana menggunakan bagian tubuh dewa untuk membuat hubungan permanen antara masa depan dan masa kini. Itu pasti sesuatu yang orang biasa tidak akan pernah berpikir untuk melakukannya. Yang lebih mengejutkan, sisa-sisa itu adalah milik dewa yang secara teknis masih hidup, hanya dalam keadaan tidurnya. Jika dewa itu terlalu terstimulasi dan akhirnya terbangun, siapa yang bisa memahami kemarahan yang akan dia keluarkan? Yangki menggelengkan kepalanya. Dunia masa depan tidak takut pada dewa seperti ini dan untuk berpikir bahwa kaisar surga Titan memiliki mata Titan yang tersegel, yang sebenarnya sudah mati. Jika dia masih hidup, siapa yang tahu seberapa kuat mata itu? Bagi manusia, harimau akan dianggap sangat berbahaya bahkan jika sedang tidur, dan kenyataannya, kebanyakan hewan tidak akan berani mendekatinya. Adapun harimau mati, itu bisa digunakan untuk menakuti entitas yang lebih lemah, tetapi binatang cerdas manapun kemungkinan akan memperlakukannya sebagai makanan. Dewa itu sama. Brahma Eko Silat melanjutkan, rencana khusus saya adalah menunggu sampai saat ketika dunia abadi ini naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan pada saat itu, kendurkan segel di hati Brahma, membebaskannya. Setelah dibangunkan, jantung akan melonjak dengan kekuatan dan terbang ke dunia masa depan dengan kemauannya sendiri, menembus ruang waktu dan meninggalkan lorong di belakangnya. Kita dapat menggunakan momen kekacauan itu untuk mengikuti Brahma ke dunia masa depan. Memahami ketika hati dan kepala Brahma bergabung di dunia masa depan, itu akan melemparkan dunia masa depan ke dalam kekacauan, yaitu ketika kita dapat memanfaatkan krisis untuk keuntungan pribadi. Saya sudah memiliki banyak kemungkinan ketika kita berada di dunia masa depan seharusnya tidak menjadi masalah untuk kembali ke sini setelah kami mencapai tujuan kami. Meskipun Brahma Eko Silat telah dengan jelas memikirkan rencananya, Yanki sudah bisa melihat beberapa titik lemah. Seluruh rencanamu berkisar pada memecahkan segel yang saat ini menekan hati Brahma. Tapi bagaimana Anda akan melakukannya tanda segel itu pasti sangat kuat, dan bukan jenis yang mudah rusak. Jika bagian dari rencanamu itu gagal, semuanya gagal. Kau benar, kata Brahma Eko Silat. Tapi aku punya caraku. Selain itu, saya memiliki Anda untuk membantu saya sekarang. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda dapat memanfaatkan kekuatan surga darah bela diri dengan kekuatan dua dunia abadi yang bekerja bersama? Apa saja mungkin terjadi? Yanki menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir bahkan dua dunia abadi yang bekerja bersama akan cukup. Jangan anggap aku bodoh. Jika hati Brahma benar-benar masih hidup, ia memiliki kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia abadi peringkat 20. Itu benar. Tetapi pada saat kenaikan dunia abadi, tanda segel akan diresapi dengan tingkat kekuatan yang sangat besar. Pada saat yang sama, hati Brahma akan berjuang lebih keras dari sebelumnya untuk mendapatkan kebebasan. Dengan kata lain, kita dapat membantu melepaskan hati. Dengan sedikit dorongan di pihak kita, itu akan menghancurkan segel, menghancurkan dunia abadi Brahman, lalu menembus langsung ke dunia masa depan. Seperti pepatah lama, satu lubang semut saja bisa menyebabkan runtuhnya tanggul sepanjang seribu kilometer. Tentunya Anda menyadari prinsip itu. Brahma ekosilek melambaikan tangannya dan sebuah lukisan muncul yang menggambarkan lokasi spesifik dari tanda segel. Mereka terbuat dari simbol magis yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan kekuatan dewa dan hukum alam. Ini adalah penggambaran dari tanda segel. Pelajari baik-baik, dan ketika saatnya tiba kita bisa bergabung untuk menghancurkan mereka. Jika kita menggunakan kekuatan penuh dari dunia abadi kita, kita akan langsung menjadi ratusan kali lebih kuat dari biasanya. Itu dengan asumsi bahwa Anda benar-benar mendapat dukungan dari surga darah bela diri. Jelas, Brahma ekosilek tidak begitu mempercayai semua yang dikatakan Yangki padanya. Baiklah, baiklah, kata Yangki sambil tertawa. Aku pasti bisa menggunakan kekuatan surga darah bela diri untuk membantumu. Oke, kita akan bekerja sama untuk menyelamatkan semua dunia abadi yang tak ada habisnya. Kami akan menghentikan dunia masa depan dari menyerang dan mendapatkan banyak bantuan dengan Dao Surga. Mungkin, mungkin tidak. Dao Surga tidak memiliki emosi. Bahkan jika kita membantunya, itu tidak selalu berarti rasa terima kasih. Dengan demikian, Yangki menyelesaikan rencana dengan Brahma ekosilek. Hal-hal yang kacau sekarang di dunia abadi. Dunia abadi Brahman berkomunikasi dengan dunia masa depan, dan berencana untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika rencana Brahma ekosilek berhasil, mereka akan membebaskan hati Brahma, membuka jalan ke dunia masa depan, dan pergi ke sana untuk mencari harta karun. Peradaban dunia masa depan sangat berbeda dari masa sekarang, dan kemungkinan akan memberikan banyak peluang untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Yang paling relevan dari semuanya, dikatakan bahwa di dunia masa depan, adalah mungkin untuk memperoleh keilahian sejati dan dengan demikian menjadi dewa yang sebenarnya. Keilahian virtual dan keilahian sejati benar-benar berbeda. Ketika seseorang mendorong melampaui divisi ke-9 dari tingkat Gatmit dan memperoleh keilahian sejati, mereka bisa menjadi dewa sejati. Dan konon, komputer fotonik yang perkasa di bawah kendali penguasa dunia masa depan dapat menciptakan keilahian, sehingga menjadi benar-benar tanpa kematian dewa sejati. Level Gatmit mengandalkan keilahian virtual, tetapi dewa sejati berbeda. Dan apa yang palsu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang sempurna dan benar. Jika Yang Ki benar-benar akan pergi ke dunia masa depan, dia tidak boleh lengah. Dia harus menemukan cara untuk menyembunyikan segel legion dewa miliknya, yang saat ini merupakan tugas yang sangat sulit dan mungkin juga tidak mungkin. Syukurlah, dia punya waktu. Dengan Myriad Worts Monarch Chart dan medali warisan King Immortal Slayer, dia mungkin memiliki kesempatan. Semoga berhasil, karena dia harus menemukan ibunya, tuannya, dan bibi susunya. Seperti sudah ditakdirkan, bagian lain dari segel legion dewa ada di dunia masa depan, yang berarti, pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke sana. Tentu saja, potensi perjalanan ke dunia masa depan bukanlah satu-satunya hal yang harus dia khawatirkan. Dia juga harus membuat rencana darurat. Dia perlu memutuskan apa yang harus dilakukan tentang surga Kaisar Titan, klannya, dan semua hal lain di bawah kendalinya. Dan dia harus memastikan sistem planet Sage Monarch tersembunyi dengan baik. Jika dia pergi ke dunia masa depan, yang diperlukan hanyalah satu musuh yang kuat untuk datang dan semua orang yang dia kenal bisa dimusnahkan. Selama bertahun-tahun, dia telah membuat banyak musuh, termasuk dewa yang beringkarnasi dari dunia abadi tingkat tinggi. Saat ini, tidak ada teman atau keluarganya di sistem planet Sage Monarch yang menjadi Gatmit, yang berarti bahwa mereka semua berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Suara mendesing. Setelah menyelesaikan masalah dengan Brahma Eko Silek, Yangki meninggalkan dunia abadi Brahman dan kembali ke surga Kaisar Titan. Hal pertama yang dia lakukan adalah bertemu dengan Empress Jadeval, yang terkejut dengan semua perkembangan terakhir. Apa Anda mengatakan dunia abadi Brahman akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan bekerja dengan dunia masa depan dan secara bersamaan menghancurkan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya? Tidak heran kami mendapat pesanan untuk mengirimkan sumber daya kepada mereka. Mereka bahkan menginginkan hukum magis dan esensi dunia abadi kita. Jadi itu semua konspirasi besar dan tercelah. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan baik-baik saja. Saya memiliki kekuatan untuk menteleportasi dunia abadi sekarang, dan saya telah kembali dengan tujuan yang jelas untuk menerapkan rencana darurat. Juga, saya memiliki rencana untuk berurusan dengan dunia abadi Brahman dan dunia masa depan. Konspirasi mereka tidak akan membuahkan hasil. Di mana tepatnya kamu berencana untuk memindahkan kami. Permaisuri Jadeval tidak pernah menduga bahwa Yangki akan mencoba melakukan sesuatu yang berani seperti ini. Teleportasi dunia abadi adalah usaha yang hampir tak terbayangkan. Bagaimanapun, dunia abadi biasanya terpaku di dalam kehampaan, mengakar dalam ruang waktu seperti pohon besar yang berakar di tanah. Menteleportasi dunia dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, atau bahkan kehancuran total, seperti halnya pada pohon yang mengjulang tinggi yang tercabut dari tanah. Saya akan menggunakan Myriad Words Monarch Chart, jawab Yangki. Ini akan sulit, tapi saya yakin saya bisa melakukannya. Saya juga akan membawa sistem planet Sage Monarch dan semua sistem planet lain yang saya kendalikan. Selanjutnya, saya akan mengambil dunia abadi terdekat lainnya, seperti Surga Gantung, Surga Pasir Hitam, dan sejenisnya, dan mengasimilasi semuanya. Aku akan mengambilnya, ditambah Sage Swat Heaven peringkat ke-7 dan semua dunia abadi yang dikendalikannya, dan menggunakannya untuk meningkatkan esensi dunia abadi di sini. Itu akan memberikan peningkatan seribu kali lipat atau lebih, dan bahkan mungkin cukup untuk meningkatkan dunia abadi kita. Itu seharusnya berhasil, kata Permaisuri Jadeval. Aku tidak pernah menduga kamu akan melakukan hal seperti itu. Dalam hal ini, kita tidak punya banyak waktu untuk bekerja. Kita harus segera memulainya. Tenang. Pertama, aku ingin membawamu ke level God Meat. Yang Ki meletakkan tangannya di Empress Jadeval dan energi sejati mulai mengalir ke dalam dirinya, dipenuhi dengan kekuatan kesalahan tanpa kematian. Seketika, aliran keilahian virtual mulai menumpuk di dalam dirinya, dan meskipun itu tidak murni, itu lebih dari cukup untuk tujuannya. Itu segera memberinya wawasan dan pencerahan baru tentang inti sari kemahadewaan. Dan tentu saja, mengingat dia adalah reinkarnasi, dia benar-benar melampaui orang biasa dalam hal ini. Yang Ki tahu bahwa di zaman purba, dia telah memulai sebagai dewa porselen, dan sebagai reinkarnasi, jika dia akhirnya bisa membuka semua potensinya, dia akan dibandingkan dengan legion dewa. Menabrak, gemuruh, basis kultifasi Yang Ki membuatnya sangat kuat sehingga dia bisa mendominasi dunia abadi peringkat ke-10, jadi membantu permaisuri Jadeval adalah tugas sederhana baginya. Dalam beberapa saat, dia memasuki kondisi kebangkitan leluhur. Cahaya dewa porselen mengalir keluar dari dirinya, membungkusnya seperti kepompong sampai dia berubah kembali menjadi dewa porselen, ditutupi dengan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya dan berdenyut dengan hukum magis misterius dari kekacauan awal. Porselen memurnikan semua noda, gumamnya dari dalam dewata. Kesalahan mulai menyatu, mengkristal menjadi keilahian virtual. Saat Yang Ki memperhatikan, dia mengangguk. Inilah yang saya harapkan dari seorang yang bereinkarnasi. Jelas lebih kuat dari yang bergerak surga, yang penipu atau yang menginspirasi. Sayang sekali dia masih belum bisa sepenuhnya membuka potensinya. Jepret, retakan, tiga hari tiga malam berlalu. Akhirnya, permaisuri Jadeval membuka matanya, terlihat secantik dewi. Tersenyum pada Yang Ki, dia berkata, Aku akan segera mencapai level God Meat. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Saya tidak akan bisa melakukan ini hanya dengan sumber daya dari Titan Emperor Heaven untuk bekerja dengannya. Itu adalah kesenangan saya, kata Yang Ki. Untung aku memiliki hukum magis dari dunia abadi tingkat tinggi untuk bekerja. Sekarang saya akan mengasimilasi surga pasir hitam, surga lima mekar, dan tentu saja surga gantung. Gemuruh, Yang Ki menjadi kabur besar yang tampak seperti dewa kuno, bahkan mungkin Titan sendiri. Setelah meninggalkan surga Kaisar Titan, dia mengulurkan jari-jarinya seperti pilar penyangga surga untuk meraih ruang abu-abunya dan mengangkatnya dari tempatnya. Retakan, Jepret, surga Kaisar Titan berakar dalam oleh hukum magis alam semesta yang menahannya di dalam perahara spasial di sekitarnya. Tapi saat dia mengangkatnya, itu mengirimkan gelombang kejut untuk menghantam dunia abadi di sekitarnya. Penghancur dao tahap ke-9 yang tak terhitung jumlahnya dari dunia abadi di sekitarnya melesat ke tempat terbuka. Apa yang sedang terjadi bagaimana ini bisa terjadi? Maha Dewaku, apakah ada sesuatu yang mengangkat seluruh dunia abadi itu? Kekuatan apa yang mungkin bisa mengangkat dunia abadi dari kehampaan jangan bilang beberapa Patriark Gadmit telah datang. Tunggu, menurut teks-teks daois tertua yang pernah saya baca, bahkan para Patriark Gadmit tidak sekuat ini. Itu pasti Dewa Kuno Titan yang bangun. Ini adalah kekuatan legiun para dewa. Tapi mengapa dia mengangkat surga Kaisar Titan? Mereka baru-baru ini benar-benar dikalahkan oleh Kaisar Langit Titan, jadi pada saat ini, asumsi bahwa tempat itu dihancurkan membuat mereka merasa senang untuk sedikitnya. Saat Yangki melayang di belakang Titan Emperor Heaven seperti Dewa Surga, dia berkata, kalian sampah benar-benar tidak berguna. Anda sudah mengakui inferioritas Anda ke surga Kaisar Titan, dan sekarang Anda tidak punya pilihan selain menghadapi murka saya dan diserap. Dia mengulurkan tangan ke surga Gantung, surga Busur Melingkar, surga Pasir Hitam, surga Megaplexus, surga Lima Mekar, dan surga Mural Kestra, dan tampaknya tanpa usaha, dia memutuskan hubungan mereka dengan hukum magis dan mencabut mereka dari tempatnya di dalam prahara spasial alam semesta. Terkejut sampai ke intinya, para penghancur dao segera terbang dan mulai bersujud meminta belas kasihan. Lepaskan kami, Oh Yangki Yang Mulia, Pak, Anda adalah patriark tertinggi kami, Gadmit yang tak terkalahkan. Apakah Anda benar-benar perlu menimbulkan masalah bagi dunia abadi tingkat rendah yang remeh seperti milik kita? Tolong, biarkan kami pergi. Sudah cukup sulit untuk tetap hidup sampai saat ini. Itu benar, Oh Yang Mulia, Tolong, biarkan dunia abadi kita lolos dan selamatkan hidup kita. Belas kasihan, belas kasihan, kami akan menawarkan upeti apapun yang Anda inginkan, tapi jangan hancurkan dunia abadi kami. Penguasa dari enam dunia abadi siap untuk menawarkan kesetiaan yang lengkap dan total. Mereka, dan semua pejabat pengadilan, pangeran agung, kepala tetua, dan sejenisnya, berlutut untuk memohon dan berdoa kepada Yangki. Sebagai tanggapan, dia memberikan harum dingin. Saya tidak berencana untuk menghancurkan dunia abadi Anda, saya menyelamatkan mereka. Dunia abadi Brahman akan mengalami transformasi besar yang membutuhkan esensi dan kekuatan dari banyak dunia abadi yang lebih rendah. Begitu prosesnya dimulai, mereka akan menjadi lubang hitam yang melahap 36 ribu dunia di bawah mereka. Aku akan memindahkanmu ke tempat yang aman. Pada saat yang sama, saya akan mengambil hukum magis dari dunia abadi Anda dan menambahkannya ke surga Kaisar Titan dan sistem planet Sage Monarch saya. Melakukan hal itu akan menciptakan dunia abadi gabungan yang lebih besar. Pada akhirnya, Anda tidak akan mati, Anda benar-benar akan menjadi lebih kuat. Memahami tentu saja, sebagai hasilnya, Anda semua akan berhutang kepercayaan kepada saya. Oh, bagus sekali. Para penguasa dunia abadi ini tahu bahwa mereka tidak memiliki alternatif, dan karena itu mereka bersujud kepada Yang Ki. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan seseorang yang benar-benar bisa mengangkat dunia abadi. Jika mereka melawannya, itu hanya akan berakhir dengan kematian mereka. Selain itu, dia menawarkan untuk menyelamatkan hidup mereka, dan yang harus mereka lakukan hanyalah memberinya keyakinan. Bangkit, mengangkat semua dunia abadi, Yang Ki membuka lubang cacing ruang waktu, yang berdenyut dengan kekuatan raja. Jelas, rencananya adalah menempatkan Titan Emperor Heaven dan enam dunia abadi di sekitarnya ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart untuk menjaga mereka tetap aman. Sekarang untuk sistem planet Sage Monarch, Yang Ki merobek celah dan mengulurkan tangan, mengangkat sistem planet Sage Monarch seperti mengambil ikan dari air. Sejujurnya, itu memiliki hukum magis yang kuat sehingga telah melampaui surga Kaisar Titan dan sama mengesankannya dengan dunia abadi lainnya. Tanpa ragu, Yang Ki mengirimkannya ke Myriad Worlds Monarch Chart juga. Kemudian Yang Ki sendiri menghilang, tidak meninggalkan apapun selain ruang kosong. Tujuh dunia abadi dan sistem planet telah lenyap, begitu saja. Yang Ki juga mencapai neraka mahanata dan mengambil kerajaannya dari sana, menempatkannya di samping yang lainnya di Myriad Worlds Monarch Chart. Di dalam bagan, Yang Ki menggunakan banyak hukum dan kekuatan magis untuk menyalakan ruang abu-abu dari semua dunia abadi. Makhluk hidup dari dalam keluar dan menyaksikan prosesnya, emosi bercampur di wajah mereka. Keabadian yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti aliran semut, dengan begitu banyak miliaran demi triliunan sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Bagi mereka, Yang Ki seperti tokoh kekaisaran yang paling berdaulat. Bahkan kakak-kakak dan kakak-kakaknya, ayahnya, Permaisuri Jadeval, dan semua orang yang dia kenal semuanya memandangnya sebagai makhluk yang melampaui manusia. Dia adalah dewa, pencipta dunia. Lagi pula, jenis kekuatan dewa apa yang diperlukan untuk mencabut begitu banyak dunia abadi dan memasukkannya ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart kekuatan macam apa-apa jenis energi sejati. Yang Ki memanfaatkan keilahian virtual dari ratusan dewa temperet, menciptakan aliran kekuatan yang hampir cair yang mengalir ke dunia abadi. Perlahan tapi pasti, enam dunia, Titan Emperor Heaven, dan sistem planet Sage Monarch semuanya bergabung bersama. Hukum magis terhubung dan dunia abadi baru muncul. Itu tampak seperti dewa tayang mengambang di tengah Myriad Worlds Monarch Chart, berdenyut dengan kekuatan seperti dewa yang akan lahir. Pada titik ini, Yang Ki kabur, muncul di luar Sage Sword Heaven dekat Castle Heaven Devil. Tingkat terakhir kastil berisi banyak iblis-iblis yang beringkarnasi, serta lorong tertutup yang menuju ke surga tanpa batas. Setelah mengasimilasi Jade Instone, serta Heaven Moving One, Brahma Erudite, Yang Ki dapat dengan mudah membantai dewa yang beringkarnasi seperti itu. Oh, sebuah makam retak terbuka dan iblis tak terbatas akan tumpah keluar, yang segera dihancurkan oleh Yang Ki dan dibakar dengan nyala api yang hebat. Ceritan terdengar saat arah, Ra Iblis Surga muncul, berdenyut dengan keilahian virtual. Satu demi satu, Yang Ki membantai para iblis surga. Pada akhirnya, dia mengakhiri 108 dari mereka. Itu adalah sejumlah arah, Ra Iblis Surga yang bahkan dunia abadi peringkat ke-10 tidak akan pernah bisa memproduksi atau mengumpulkannya. Dia juga mengumpulkan semua item dewa yang telah disegel dengan iblis-iblis. Setelah membawa semuanya kembali ke Myriad Words Monarch Chart, dia menggunakan 108 arah, Ra untuk membuat fondasi heksagram untuk Gatspor yang berdenyut yang merupakan dunia abadi baru, yang perlahan-lahan berputar seiring pertumbuhannya. Bagus sekali. Sage Monarch Heaven akhirnya terbentuk. Tujuan utama saya adalah untuk menjadi dunia abadi peringkat ke-10 setelah selesai. Sayangnya, itu tidak akan menjadi tugas yang sederhana. berbicara kepada orang-orang abadi yang berkumpul, dia berkata, semuanya, silakan masukkan spora kekacauan utama dan mulailah mengerjakan kultifasi Anda. Dan mulailah menyiapkan formasi mantra untuk bersiap mendorongnya ke level yang lebih tinggi. Dalam kira-kira seribu tahun, itu akan muncul dari Myriad Words Monarch Chart dan mengambil tempatnya di Prahara Spasial Alam Semesta sebagai dunia abadi peringkat ke-10. Selanjutnya, Yang Ki melepaskan ledakan kekuatan dewa dan mulai menyiapkan berbagai formasi mantra. Saatnya terhubung ke surga delapan suku. Energi sejati draconik muncul di belakangnya, yang berputar ke depan untuk membuat formasi mantra naga berbentuk seperti delapan naga yang berbeda. Segera, lebih banyak kekuatan dituangkan ke surga sage monark yang sedang tumbuh. Kekuatan surga delapan suku setara dengan surga tusita. Keduanya adalah dunia abadi peringkat 33, dengan kekuatan yang bisa sangat membantu dunia abadi yang baru terbentuk. Yang Ki menggunakan semua sumber dayanya, semua harta karunnya yang terakumulasi, dan semua kekuatan dewa yang telah dia bangun untuk membantu prosesnya. Selain itu, dia tidak menahan diri untuk menyiapkan lebih banyak rencana darurat. Dia dan klonnya menggunakan semua kekuatan magis yang bisa mereka kumpulkan untuk menciptakan labirin ruang waktu di area sekitar Myriad Words Monarch Chart. Sayang sekali aku hanya memiliki tiga medali warisan Raja Immortal Slayer. Bahkan satu lagi pasti akan membantu saya menemukan inti dari Myriad Words Monarch Chart. Dengan inti di bawah kendaliku, aku bisa menyegel tempat ini begitu rapat sehingga bahkan legion dewa pun tidak bisa menerobos masuk. Hanya memiliki tiga medali adalah tingkat kekuatan yang rendah mendapatkan bahkan satu lagi akan memberikan dorongan beberapa kali lipat. Sayangnya, dia saat ini tidak tahu bagaimana melacak medali lainnya. Dan itu berarti bahwa begitu periode waktu 10 ribu tahun saat ini berakhir, bagan Raja secara alami akan terbuka dan orang-orang akan dapat masuk. Yang Ki punya banyak waktu untuk mencoba menemukan lebih banyak medali warisan dan menggunakannya untuk mengunci tempat itu sepenuhnya. Sudah, klan yang mengatur masuknya makhluk abadi. Beberapa menjadi budak, yang lain adalah warga biasa, dan beberapa menjadi bangsawan. Beberapa direkrut ke dalam angkatan bersenjata, sementara yang lain ditugaskan sebagai raja untuk memerintah makhluk abadi lainnya. Sage Monarch Heaven didirikan seperti kerajaan besar, tempat dengan tatanan dan struktur yang lengkap. Untuk saat ini, orang-orangnya aman. Sekarang setelah rencana daruratnya sudah siap, dia bisa mengumpulkan keberanian untuk menyebabkan keributan di dunia abadi Brahman. Dan relik dewa, harta karun, kekuatan, atau mayat apapun yang dia peroleh dapat dikirim langsung ke Myriad World's Monarch Chart untuk membantu pertumbuhan dunia abadinya sendiri. Sebenarnya, apa yang sedang dikerjakan yang kihanyalah sebuah bidang keberadaan, bukan dunia abadi. Ketika dia benar-benar mengangkatnya ke tingkat dunia abadi, Dao Surga pasti akan bereaksi dengan marah dan mengirimkan kesengsaraan. Dan kesengsaraan yang dikirim terhadap dunia abadi melampaui yang dikirim terhadap para pembudidaya dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Bahkan kesengsaraan ratusan triliun penghancur yang disatukan tidak dapat dibandingkan dengan jenis yang dikirim untuk melawan dunia abadi baru. Dan itulah yang terjadi ketika tanah suci budidaya sejati dari dunia fana mencoba menjadi dunia abadi peringkat pertama. Tapi yang kih tidak melakukan itu dia ingin langsung naik ke peringkat ke-10. Kesengsaraan surgawi macam apa yang akan terjadi? Bahkan roda takdir yang kih tidak bisa memberitahunya. Yang dia tahu hanyalah bahwa jika dia mencoba menjadi gadmit di dunia abadinya yang baru terbentuk, kesengsaraan kemungkinan akan menghancurkan tempat itu, jadi dia tidak berani mencoba. Untuk saat ini, dia meninggalkan surga pedang sage sendirian. Itu adalah dunia abadi peringkat ke-7, dipimpin oleh Sword Matriarch Ice Spirit, dan menambahkannya ke dalam campuran akan sulit. Untuk saat ini, dia terbatas pada dunia peringkat ke-5. Konon, dia masih bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang diturunkan dari sage Sword Heaven. Saat dia melihat pekerjaannya, Yangki mengangguk puas. Saatnya untuk benar-benar membuat percikan. Saya sangat penasaran untuk melihat seberapa kuat dunia masa depan sebenarnya. Aku datang untukmu, surga yang bangga. Aku akan melacakmu, bahkan jika aku harus datang ke dunia masa depan. Dan aku akan membunuhmu. Yangki telah memutuskan untuk pergi ke dunia masa depan, tetapi masih ada masalah mendesak yang perlu ditangani. Dia harus mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang segel legion dewa miliknya. Mendapatkan lebih banyak medali warisan Raja Immortal selayar akan berhasil, tetapi Yangki tahu dia tidak bisa memaksakan masalah khusus itu. Aku akan menyeberangi jembatan itu ketika aku sampai di sana, pikirnya. Ketika dunia abadi Brahman mengaktifkan formasi mantra mereka untuk memanfaatkan kekuatan dunia masa depan, basis kultivasi Yangki akan meningkat dan mudah-mudahan memberinya solusi untuk masalah tersebut. Ketika hati Brahman mengambil tindakan dan menciptakan perjalanan ruang waktu ke dunia masa depan, sangat mungkin bahwa, dalam kekacauan yang dihasilkan, ia dapat mengambil keuntungan dari krisis untuk keuntungan pribadi. Dan mungkin dia akhirnya bisa mendapatkan gambaran tentang apa sebenarnya Institut Brahman itu. Sekali lagi, dia diam-diam masuk kembali ke Institut. Yang mengejutkannya, kekuatan misterius dari dunia masa depan tampaknya membebani lebih berat dari sebelumnya. Dengan cepat menggambar jimat Raja Surga Devorer, dia mulai menyerapnya dan menggunakannya untuk memperbaiki basis kultifasinya. Kebanyakan orang tidak akan dapat mendeteksi kekuatan itu di tengah-tengah semua campuran kompleks energi vital lainnya. Tetapi mengingat Yangki sekarang memiliki konstitusi masa depan, kekuatan pengamatannya memungkinkan dia untuk segera menilai situasi dan mengidentifikasi kekuatan spesifik itu. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu menggunakan sage fire dan kekuatan iman di dalam dirinya untuk memecah energi vital dan mengisolasi kekuatan dunia masa depan. Itu jauh lebih kuat dan lebih misterius daripada kekuatan dari surga tusita, dan juga lebih murni. Akhirnya, aliran energi vital berputar di sekitar ujung jarinya yang tampak seperti semacam ular roh. Itu memiliki sisik yang ditutupi dengan pola rumit dan indah yang membuatnya tampak hampir seperti kepingan salju. Itu adalah produk unik dari peradaban dunia masa depan, kombinasi dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Energi vital dunia masa depan mengandung unsur-unsur dunia fana, dunia abadi, dunia dewa, dan bahkan kekacauan utama itu sendiri. Itu tidak akan terlalu jauh ke masa depan yang ketika ledakan skala universal akan terjadi, menyebabkan semua langit dan bumi, semua dunia, dan segala sesuatu yang lain lenyap dan digantikan oleh alam semesta baru yang bersatu. Dalam persiapan untuk invasi, dunia masa depan telah meningkatkan energi vital mereka menggunakan komputer fotonik, membuatnya hampir seperti kekuatan dari dunia dewa. Itu memiliki tingkat kecerdasan tertentu, tetapi pada saat yang sama dapat diserap oleh orang biasa, memberi mereka manfaat besar. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali, pikir Yang Ki. Setelah memeriksa energi vital dari dunia masa depan, dia memutuskan itu akan menjadi ide yang baik untuk mengirimkannya ke dunia abadi yang sedang tumbuh untuk mempercepat pertumbuhannya. Alih-alih menggunakan energi vital seperti ular untuk tujuannya sendiri, ia mengubahnya menjadi pil obat yang menyerupai Arakra, di mana hanya mungkin untuk melihat citra dewa-dewa dari masa depan. Dia dengan cepat menciptakan nama untuk itu pil masa depan. Dia terus menyerap energi vital dan mengirimkannya ke surga legion dewa untuk menjadi pil obat. Seiring proses berjalan, pemahaman dan pencerahannya tentang dunia masa depan tumbuh. Dia sekarang hanya berkultivasi dan menunggu. Sampai dunia masa depan bergerak, dia akan fokus untuk meningkatkan pencerahannya dan menjadi lebih kuat. Semakin dia meningkat, semakin yakin dia akan mampu menghadapi Proudhaven dan mendapatkan ibunya kembali. Perlahan-lahan, dia tenggelam dalam trance yang sangat dalam, sampai pada titik di mana segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Energi vital primal chaos berputar di sekelilingnya saat dia perlahan bernapas. Ketika dia menarik napas, dia akan tampak mengembang, dan ketika dia menghembuskan napas, dia akan mengering dan layu. Setiap gatmit yang melihatnya berlatih kultivasi dengan cara ini akan langsung menyadari bahwa dia telah mencapai tingkat yang sangat misterius di mana pernapasannya sesuai dengan alam semesta itu sendiri. Alam semesta juga bernafas. Ketika dihirup, kehidupan berkembang dan berkembang tanpa batas. Ketika dihembuskan, alam semesta layu dan menjadi sunyi, dan semua kehidupan berhenti. Pada akhirnya, setelah semuanya menyusut, itu akan meledak lagi. Tentu saja, pernapasan alam semesta terjadi selama triliunan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa pernapasan yang sesuai dengan alam semesta menunjukkan bahwa kultivasinya mirip dengan legion dewa. Bahkan ketika kultivasi yang mencapai tingkat yang lebih tinggi, sebuah pertemuan sedang berlangsung jauh di dalam kuil leluhur di Institut Brahman. Akhir-akhir ini, pertemuan semacam itu diadakan hampir setiap hari. Namun, pertemuan kali ini berbeda. Itu adalah urusan yang sangat formal di mana beberapa tahta telah didirikan, yang jelas menunggu untuk diduduki oleh para patriark yang sangat penting yang biasanya tidak menunjukkan wajah mereka. Faktanya, Brahma Eko Silek benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia baru-baru ini dapat menghadiri pertemuan seperti itu, yang biasanya dimeriahkan oleh kehadiran para leluhur dewa pelihat dengan mungkin satu atau dua dewa temperet yang hadir. Tapi hari ini, ada lebih dari seratus dewa temperet dan mereka semua berdiri, tampaknya menunggu sosok yang lebih mulia tiba. Aku tidak percaya bahwa dunia abadi Brahman peringkat kelima yang lemah ini sekuat ini, pikirnya. Siapa yang mereka semua tunggu maha dewa yang beringkarnasi? Tiba-tiba, energi vital yang sangat besar menyebar ketika sosok mulai muncul, berdiri di depan tahta yang kosong. Aura mereka begitu kuat sehingga mereka tampaknya mampu memusnahkan seluruh dunia abadi. Jelas, mereka jauh melampaui tingkat kekuatan Brahma Eko Silek. Tuhan yang terhormat, ada sembilan dewa yang beringkarnasi. Yang lebih mengejutkan, bagaimanapun, adalah fakta bahwa sembilan dewa yang beringkarnasi tidak duduk. Jangan bilang bahwa seseorang yang lebih kuat dari dewa yang beringkarnasi akan datang. Gemuruh. Bahkan ketika pikiran itu melintas di kepalanya, tekanan besar tiba-tiba membebani dan pusaran jimat kertas muncul, semuanya berbentuk seperti naga. Sesosok muncul di singgah sana tengah, seorang pria muda yang tampak kuat dengan fitur halus. Dia mengenakan jubah sederhana yang dihiasi dengan cahaya bintang dan tidak mengenakan tutup kepala. Bahkan, dia juga tidak memiliki rambut panjang. Dia memiliki potongan bas, dan matanya sangat tajam dan berapi-api sehingga tampaknya mampu membakar dunia abadi. Siapa lelaki ini dia begitu kuat sehingga saya merasa seperti tercekik. Brahma Eko Silek dengan cepat menundukkan kepalanya, menggigil tanpa sadar saat dia berlutut bersama dengan dewa peramal lainnya. Dia harus berada di divisi 4. Itu akan membuatnya menjadi dewa yang hancur. Hanya dewa yang hancur yang bisa memberi tekanan seperti itu padaku. Ya maha dewa, bahkan surga harta karun mulia peringkat 13 kami tidak memiliki dewa hancur. Bagaimana bisa tempat peringkat kelima seperti ini memilikinya orang-orang seperti itu hanya muncul di dunia abadi peringkat 15 atau lebih tinggi. Kami menawarkan salam hormat, August Patriarch Proutwing. Patriarch Agustus, Anda akhirnya kembali dari sesi meditasi selama 100 ribu tahun. Akhirnya, dunia abadi Brahman kita dapat menyelesaikan tugas besar yang ada. Rencana nenek moyang 100 ribu tahun akhirnya akan membuahkan hasil. Semua dari berbagai Patriarch yang hadir menawarkan kata-kata pujian yang serupa kepada sayap kebanggaan Patriarch Agustus ini. Senang bertemu dengan Anda semua, kata August Patriarch Proutwing. Dia melambaikan tangannya sedikit dan menyebabkan aliran kekuatan iblis keluar, menenangkan semua orang. Segera menjadi jelas bahwa dia adalah seorang pemimpin yang dilahirkan secara alami, dengan kemampuan kepemimpinan yang hakiki. Jadi, dia adalah yang terkemuka. Dan dia memiliki aura seorang masa depan. Dua konstitusi khusus. Betapa menakutkan. Sebagai yang terkemuka, dia secara bawaan dapat memaksa hati para pengikutnya dan memimpin pasukannya kemanapun di alam semesta, melawan semua jenis musuh. Hati Brahma Eko Silek sudah berdebar ketakutan. Melihat sekeliling, August Patriarch Proutwing berkata, untuk beberapa waktu sekarang aku berada di peringkat ke-20 Honored Capital Heaven. Setelah menembus ke tingkat dewa hancur, saya berharap untuk terus mencapai terobosan lebih lanjut. Namun, para leluhur Agustus lainnya meminta saya datang ke sini untuk mengambil alih. Kami memiliki tugas yang sangat penting yaitu menginvasi dunia masa depan. Meskipun sebagian besar dari Anda berasal dari dunia ini, pada akhirnya Anda pada dasarnya adalah warga dunia masa depan. Dunia masa depan akan taklukkan dunia saat ini dan dapatkan artefak paling penting bagi pemimpin tertinggi dunia kita. Dan artefak itu akan mengarah pada peradaban legion para dewa. Jika Anda berhasil mengaktifkan formasi mantra dan menarik kekuatan dunia masa depan di sini, Anda akan melakukan layanan yang luar biasa dan selamanya akan tetap terlindungi dan aman. Memahami semua orang yang hadir merasa terpengaruh sampai ke dalam jiwa mereka oleh kata-katanya, segera bergabung dengan suara untuk menjawab, kami mengerti. Bagus. Sekarang, beritahu saya perkembangan terbaru. Apakah ada yang tidak berjalan sesuai rencana? Apakah ada masalah dalam menyatukan dunia abadi? Masing-masing dari 36.000 dunia abadi adalah simpul penting dalam formasi mantra besar-besaran. kami membutuhkan 36.000 simpul itu agar formasinya selesai. Menanggapi kata-kata August Patriarch Proutwing, para sirgat Patriarchs hadir dengan tatapan canggung yang saling bertukar. Dan mereka semua memikirkan hal yang sama. Apa 36.000 dunia abadi semuanya adalah perhubungan spasial um? Apa? Ada masalah sayap bangga Patriarch Agustus bertanya. Apakah ada yang salah dengan persiapannya? Salah satu dewa temperet melangkah maju dan mulai terbata-bata menjelaskan. Agustus-Agustus-Agustus Patriarch, tolong, jangan marah. Seperti ini, semuanya berjalan baik-baik saja, kecuali kami baru saja mendapat laporan ada pemberontakan kecil di antara beberapa dunia abadi yang sangat tidak penting, yang kemudian menghilang. Surga Kaisar Titan, Surga Pasir Hitam, total tujuh dari mereka. Mereka pergi, kami baru saja akan mengirim orang untuk menyelidiki ketika pertemuan ini diadakan. Agustus Patriarch, tolong, Anda benar-benar tidak boleh marah. Bukannya kami tidak mengikuti instruksi. Ini sangat, sangat aneh. Bagaimana mungkin sekelompok dunia abadi menghilang begitu saja akan menjadi satu hal jika ada pemberontakan. Itu adalah kejadian umum. Tapi dunia abadi semuanya sangat dalam dalam perahara spasial alam semesta. Biasanya, para patriark ini adalah individu yang tirani dan sombong, tetapi tidak sekarang. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka hampir tidak bisa menenangkan diri, dan yakin bahwa August Patriarch, Prodwing mungkin akan melenyapkan mereka kapan saja. Tujuh dunia abadi menghilang begitu saja August Patriarch, Prodwing berkata, tampak terkejut. Bahkan dewa yang berinkarnasi seharusnya tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk menggerakkan dunia abadi, terutama tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan aku tidak bisa melakukan itu. Apakah beberapa ahli yang sempurna menemukan rencana kita tidak, itu tidak mungkin. Jika seseorang ingin mengganggu rencana kami, mereka akan menyerang dunia abadi Brahman. Mengapa mereka pergi dan memindahkan beberapa dunia abadi yang tidak penting seperti itu? Sementara itu, Brahma Eko Silek memandang, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi ketika dia menyadari bahwa August Patriarch Prodwing sepertinya sedang melakukan semacam perhitungan atau ramalan. Apakah itu sesuatu dari peradaban masa depan, atau seni energinya sendiri, dia harus memiliki cara untuk melihat kebenaran masalah ini. Menakutkan. Bawa aku ke lokasi di mana dunia abadi menghilang. Mungkin aku bisa menentukan apa yang terjadi. Mengingat hal-hal penting yang akan terjadi, kami tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Satu lubang semut dapat menyebabkan runtuhnya tanggul sepanjang seribu kilometer. Bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah besar bagi rencana induk. August Patriarch Prodwing turun dari tahta dan mengirimkan gelombang kekuatan yang mengumpulkan semua Patriarch, termasuk Brahma Eko Silek, dan memindahkan mereka. Kejutan Brahma Eko Silek terus meningkat. Yang Ki ini luar biasa. Dia benar-benar memindahkan seluruh kelompok dunia abadi sebagai bagian dari rencananya. Tapi kemana saya berasumsi dia akan khawatir tentang klannya di dunia fana, serta orang-orangnya di surga Kaisar Titan, dan saya dapat menggunakannya untuk mengambil keuntungan darinya. Tapi dia bukan orang yang sederhana. Saya harus sangat, sangat berhati-hati dalam bekerja dengannya. Kami berdua mengejar kepentingan diri sendiri, dan tidak ada semangat kesetiaan atau pengorbanan diri di sini. Mengingat bahwa saya berkomplot melawan dia, dia pasti berkomplot melawan saya. Segera, kelompok Patriarch berada di lokasi yang sebelumnya ditempati oleh Kaisar Surga Titan, yang sekarang tidak lebih dari ruang kosong dan hukum magis yang terputus. Ekspresi August Patriarch Proutwing berkedip saat dia mengulurkan tangan, meraih salah satu hukum magis yang terputus, dan melihatnya dari dekat. Kekuatan dewa yang luar biasa. Siapapun orang ini, dia sangat kuat. Tiba-tiba, enam aliran cahaya terang keluar dari August Patriarch Proutwing, yang berubah menjadi enam cermin. Permukaan mereka segera mulai bersinar dengan cahaya menyilaukan saat ramalan dilakukan, kemudian salah satu dari mereka mengungkapkan sosok besar meraih tujuh dunia abadi dan membawa mereka ke bagian yang tidak diketahui. August Patriarch Proutwing mencoba melanjutkan ramalan, tetapi cermin itu pecah. Dia tahu aku sedang berusaha menemukannya. Dia mencoba melakukan lebih banyak ramalan, tetapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Seolah-olah subjek pencariannya ada di luar takdir itu sendiri. Yang tak bernasib aku tidak percaya ada satu di sini. Tapi siapa itu? Bahkan ketika dia mempertimbangkan masalah ini, salah satu Patriarch lainnya melangkah maju dengan hormat dan berkata, saya khawatir masalah ini pasti ada hubungannya dengan salah satu dunia yang lebih rendah, tempat yang disebut Sistem Planet Sage Monarch. Sistem Planet Sage Monarch saya tidak pernah mendengarnya. Ceritakan lebih banyak lagi. Yah, seperti ini. Sang Patriarch melanjutkan untuk menggambarkan kebangkitan Sistem Planet Sage Monarch dan bagaimana mereka telah mengambil kendali dari Titan Emperor Heaven. Kemudian dia menjelaskan bahwa dunia abadi Brahman telah mengirim beberapa anak Brahma untuk mengatasi situasi, hanya untuk membuat mereka gagal. Singkatnya, ini benar-benar kesalahan kami. Kami pikir itu adalah masalah sederhana dari dunia abadi yang memberontak. Kita tidak pernah bisa menduga bahwa hal-hal akan berakhir seperti ini. Sistem Planet Sage Monarch adalah tempat yang kecil, tetapi bukan lokasi yang bisa dianggap enteng. August Patriarch Prout Heaven pernah mengirim tiruan ke sana untuk mencari sesuatu. Kemudian, dia kembali dengan seorang wanita muda, lalu menggunakan lorong kami untuk kembali ke dunia masa depan bersamanya. Mungkin semua ini terikat bersama. Untungnya, Anda di sini untuk mengambil alih, August Patriarch Prout Wing. Dengan itu, Patriarch menundukkan kepalanya dan menunggu jawaban. Jadi ini semua dibungkus dengan August Patriarch Prout Heaven. Pikir sayap bangga, tiba-tiba, ekspresi serius muncul di wajahnya dan dia merasakan kegugupan mencengkeram hatinya. August Patriarch Prout Heaven adalah senior saya, dan bahkan di masa depan basis kultifasinya dianggap misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Mungkin saja dia sudah mencapai tahta tanpa kematian dan sama tak terkalahkannya dengan legion para dewa. Mengingat ini semua terkait dengannya, saya mungkin juga berhenti menyelidiki. Dia pasti memiliki segala macam rencana, jadi tindakan terbaik adalah melaporkan situasinya ke dunia masa depan. Kehilangan beberapa dunia abadi peringkat rendah seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kita bisa pergi menaklukkan lebih banyak lagi untuk menggantikan mereka. Persis seperti itu, apa yang bisa menjadi badai besar berlalu? Pada saat yang sama, Yangki berada jauh di dalam Institut Brahman, tersenyum tipis. Sepertinya teknik Taoist saya telah meningkat lagi. Bahkan August Patriarch Prout Wing, divisi keempat Sateret God, tidak dapat mengetahui lokasi saya. Yang mengatakan, dia memiliki konstitusi ganda dari masa depan dan yang terkemuka, jadi saya tidak berpikir saya bisa membawanya keluar dalam perkelahian. Saya perlu meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Aku harus mencapai level God Meat, atau paling tidak, level Tao Demoliser. Dengan itu, dia tenggelam kembali ke trans untuk melanjutkan kultivasinya. Sudah, dia tahu bahwa hubungannya dengan dunia masa depan memberinya pencerahan yang lebih dalam. Kehendak ilahinya berada pada tingkat seorang kaisar abadi, atau dengan kata lain, penghancuran purbakala tahap ke-8. Dan sekarang dia mendorong lebih dekat ke tahap ke-9 Tao Demolising. Sementara itu, klon pembunuh abadinya juga sedang mengerjakan kultivasinya jauh di dalam Myriad Worts Monarch Chart. Klon saat ini berada di tingkat kaisar abadi, sedikit lebih tinggi dari dirinya yang sebenarnya, berkat kekuatan medali warisan Raja Immortal Slayer. Karena pencerahan dari August Patriarch Fire Dragon dan Jade Instone, serta hubungannya dengan sage Monarch Heaven, kekuatan klon atas Myriad Worts Monarch Chart telah mencapai titik di mana ia dapat mencakup area dengan ukuran yang sama, beberapa ratus dunia abadi. Namun, tidak ada yang tahu persis seberapa besar grafik itu. Itu mencakup hyperdimension tak berujung dan bisa memuat jutaan demi jutaan dunia abadi di dalamnya. Bagian yang saat ini dikendalikan yang mungkin juga setetes air di lautan. Ada bagian lebih jauh di mana prahara spasial mengamuk, dan ada lokasi berbahaya yang berisi para dewa kekacauan primal yang bahkan tingkat kekuatan yang sangat besar tidak dapat dibuka. Bahkan dewa sejati tertentu yang masuk ke dalam Myriad Worts Monarch Chart bisa terjebak dan terbunuh. Bagaimanapun, Raja Pembunuh Abadi dan saudara-saudaranya telah menggunakan bagan Raja Segudang Dunia untuk menghancurkan dunia dewa dan membunuh terlalu banyak roh dewa untuk dihitung. Dalam beberapa hal, Myriad Worts Monarch Chart juga berfungsi sebagai makam para dewa. Yangki tidak tahu berapa lama sebelum dia mengendalikan grafik secara keseluruhan. Mempertimbangkan seberapa kecil porsi yang dia kendalikan, dia pada dasarnya seperti kepala desa atau wali kota di sebuah kerajaan besar. Bahkan jika dia memiliki semua medali warisan Raja Immortal Slayer, dia perlu mendorong basis kultifasinya ke level yang sama dengan King Immortal Slayer sendiri, level Paramount God sebelum dia bisa mengambil peta untuk dirinya sendiri. Gemuruh, di sudut kecil lain dari Myriad Worts Monarch Chart, jauh, jauh dari klon pembunuh abadi Yangki, sebuah lubang cacing tiba-tiba terbuka, dari mana muncul sekelompok orang. Orang yang memimpin membuka matanya, mengambil nafas dalam-dalam, dan berkata, saya akhirnya mencapai Myriad Worts Monarch Chart. Bagus sekali, segera, bagan ini akan menjadi milik saya dan saya akan menjadi entitas paling kuat yang pernah ada. Tidak ada yang akan cocok untukku. Dia tampak seperti seorang pemuda yang berusia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun dan dia menganggap dirinya sombong. Dia diapit oleh sejumlah anak muda lainnya, semuanya jenius dalam hak mereka sendiri, dengan basis kultifasi yang kuat. Setelah mendengar kata-kata yang di ucapkan oleh pemuda pertama, salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata, Tuhan muda daun, Anda pasti akan menjadi seperti salah satu dewa. Kami semua dari surga Tusita peringkat 33, tetapi Anda, Tuhan, adalah satu-satunya yang memiliki medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Secara umum, tidak mungkin bagi siapapun untuk memasuki Myriad Words Monarch Chart sebelum dibuka secara alami, bahkan anggota Legion Dewa. Hanya individu dengan medali warisan Raja Immortal Slayer yang bisa melakukannya. Secara total, ada sembilan medali seperti itu dan dibutuhkan minimal tiga untuk membuka Myriad Words Monarch Chart. Jelas, pemimpin kelompok ini memiliki setidaknya tiga dari mereka. Tuhan muda daun, ini sangat menarik dan memiliki basis kultivasi yang mendalam. Dia adalah orang yang kuat dan penting, jika tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak jenius muda lainnya sebagai pengikutnya. Termasuk Tuhan muda daun, ada total 72 individu dalam kelompok ini. Dan semuanya berasal dari Surga Tusita. Sebagai dunia abadi peringkat 33, Surga Tusita dianggap sangat mulia dan bergengsi di antara dunia abadi. Pakar top berkembang biak di sana, dan dibandingkan dengan itu, tempat-tempat seperti Surga Pedang Sage, Dunia Abadi Brahman, Surga Darah Beladiri, dan Surga Harta Karun yang mulia hanyalah semut. Bahkan Yangki belum pernah melihat Surga Tusita, dia juga tidak tahu persis seperti apa itu. Formasi abadi yang dia ciptakan untuk terhubung dengannya hanyalah saluran kekuatan, bukan jalur transportasi. Medali warisan King Immortal selayar berguna, Tuan Mudalif berkata dengan dingin, tetapi itu sulit diperoleh dan pada dasarnya berbahaya. Biasanya, siapapun yang bergabung dengan mereka akhirnya mati dengan kejam dan takdir mereka diserap dan dikirim ke Myriad Wars Monarch Chart untuk meningkatkan kekuatan kehendak Raja Pembunuh Abadi. Kemudian medali akan mencari orang lain untuk dilampirkan. Ini adalah siklus yang tampaknya tak berujung yang pada akhirnya akan berakhir dengan King Immortal selayar dibangkitkan. Tapi aku tidak peduli tentang itu. Saya menganggapnya sebagai tantangan. Selama keinginanku bisa mengalahkan Raja Pembunuh Abadi, aku bisa melampauinya. Benar, Tuan Muda Daun, kata salah satu pemuda lainnya. Kamu sudah lama menjadi terkenal di antara klan Surga Tusita dan basis kultifasimu cukup kuat untuk menaklukkan alam yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah kita masuk ke dalam Myriad Wars Monarch Chart, akan ada banyak harta bagi kita 72 bersaudara. Kita akan mengikuti contoh dari 72 bersaudara kuno, termasuk Raja Pembunuh Abadi, dan menghancurkan Legiun Dewa dan menantang Mahadewa sendiri. Pemuda ini memiliki aura luar biasa yang memperjelas bahwa jika dia menghadapi seseorang dengan basis kultifasi yang mirip dengan miliknya, tetapi yang berasal dari dunia abadi yang lebih rendah, orang itu tidak akan cocok dengan cara apapun. Itulah yang terjadi ketika seseorang dilahirkan di pesawat abadi tingkat tinggi. Individu dari dunia abadi yang lebih rendah seperti petani, sedangkan mereka yang berasal dari pesawat tingkat tinggi seperti bangsawan. Ketika datang ke orang-orang dari surga Tusita, mereka seperti anggota klan Kekaisaran. 72 bersaudara di masa lalu semuanya binasa di Myriad Wars Monarch Chart, dan harta mereka masih di sini untuk diambil. Sekarang setelah saya memiliki tiga medali warisan Raja Immortal Slayer, saya dapat mulai mencari potongan lainnya, dan akhirnya menggabungkannya. Tidak masalah di mana medali itu berakhir orang akan menemukan mereka, menggabungkannya, dan akhirnya datang ke Myriad Wars Monarch Chart. Bahkan, saya mungkin juga hanya berbaring di sini menunggu. Tuan Muda Daun tertawa kecil. Saya sangat penasaran untuk melihat siapa lagi yang memenuhi syarat untuk mengumpulkan medali ini. Dan ya, alasan utama saya membawa kalian semua ke sini adalah untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Raja Pembunuh Abadi. Kalian semua jenius dengan konstitusi khusus. Misalnya, Guru Tusita, Anda adalah seorang yang berani. Medisin Mortal, Anda adalah obat surgawi. Drum Abadi, kamu adalah M.T. Heartuan. Semua dari 72 bersaudara itu memiliki konstitusi khusus juga. King Immortal Slayer adalah yang abadi, dan King Heaven Devorer, Ular Tua Kekacauan Primal, adalah Devoring One. Perpisahan Raja Berkabung adalah orang yang menyesal, Raja Pembunuh Kehidupan adalah orang pembunuh kehidupan, dan Raja Tanduk Liar adalah orang penjaga. Dengan saya sebagai pemimpin Anda, kami adalah kekuatan yang luar biasa kuat. Kami mungkin kecil, dan kami mungkin bukan kelompok yang paling menakutkan dari Surga Tusita, tetapi jika kami tetap bersatu, kami pada akhirnya akan menghancurkan semua yang ada di jalan kami. Surga Tusita sangat besar, tetapi itu membuatnya menjadi panggung yang sempurna bagi kami. Salah satu pemuda lainnya melangkah maju. Kulitnya merah cerah dan matanya berkilauan dengan api, mengidentifikasi dia sebagai Flame dan Ching Wan. Tuan Muda Daun, Anda pasti satu-satunya orang yang mungkin bisa mengumpulkan kita semua. Kita semua memiliki konstitusi yang unik dan merupakan tipe yang keras kepala dan sulit diatur yang tidak suka bekerja dengan orang lain. Tapi Anda berhasil menyatukan kami. Itu pasti karena Anda memiliki yang paling kuat dari tiga ribu jenis konstitusi. Kamu adalah orang yang beruntung, yang membuatmu sekuat raja pembunuh abadi, yang merupakan orang abadi. Anda benar, saya adalah orang yang beruntung. Dan selain yang abadi seperti King Immortal Slayer, ada konstitusi ketiga yang ada lebih tinggi dari yang lainnya. Yang tak bernasib. Konon, belum ada individu seperti itu yang muncul di zaman kita. Menurut legenda, siapapun yang dapat memperoleh kekuatan dari yang tak bernasib akan menjadi tak terkalahkan dan akan melampaui ketiga ribu jenis konstitusi lainnya. Jika saya dapat menemukan yang tak bernasib, saya akan melahapnya tanpa berpikir dua kali. Lalu aku akan menggabungkan ketiga ribu jenis konstitusi, melakukan apa yang belum pernah dilakukan dari zaman kuno sampai sekarang dan menjadi pemimpin legiun para dewa. Tuan muda daun tentu saja memiliki mulut yang besar. Saat dia dan rekan-rekannya terbang melalui Miriat Wars Monarch Chart, mereka terus mendiskusikan berbagai hal. Tuan muda daun, itu terlihat seperti kota di depan. Sepertinya cukup padat. Benar saja, ada pesawat keberadaan di depan mereka di mana sejumlah besar ahli telah berkumpul. Beberapa dari mereka adalah demi immortals dari dunia fana, dengan beberapa menjadi demolisers. Bahkan ada beberapa Patriarch God Meet. The Miriat Wars Monarch Chart dibuka setiap 10 ribu tahun, tetapi itu hanya untuk membiarkan orang masuk. Keluar adalah masalah lain, dan mereka yang tetap terjebak di dalam seringkali membentuk masyarakat dan budaya yang menyerupai dunia abadi. Sempurna. Bersihkan mereka. Bagan raja segudang dunia adalah milikku, dan orang-orang ini tidak berguna bagiku. Beraninya mereka mencuri harta karun dari rumahku sendiri. Bidang keberadaan khusus ini kira-kira sebesar dunia abadi biasa dan dipimpin oleh segelintir Patriarch God Meet. Tempat-tempat seperti ini biasa terjadi di Myriad Words Monarch Chart. Lagi pula, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di mana Myriad Words Monarch Chart telah ada, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak orang yang telah masuk. Namun, Tuan Muda Daun yang misterius dari surga Tusita ini jelas tidak akan mentolerir kehadiran mereka. Dia memandang Myriad Words Monarch Chart sebagai harta pribadinya, setiap inci terakhirnya. Sejauh yang dia ketahui, semua orang di tempat ini hanyalah sampah yang harus dibersihkan. Oh, dia segera menyerang? Melepaskan kekuatan yang menghancurkan yang menyebabkan beberapa demi immortals dan demoliser meledak bahkan sebelum itu menyentuh mereka. Sekelompok Patriarch God Meet terbang sebagai tanggapan. Menghadapi kelompok 72, mereka berkata, siapa kamu dan mengapa Anda menyerang kami bidang keberadaan ini tetap netral dalam urusan Myriad Words Monarch Chart. Aku tidak tertarik berbicara dengan sampah seperti ini. Membunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Selain kita, tidak ada makhluk hidup yang diizinkan ada di Myriad Words Monarch Chart. Ya, Tuan Muda Daun, para pemuda lainnya menyerbu ke depan dan menghancurkan seluruh alam keberadaan, membunuh semua orang yang hadir bahkan para Patriarch God Meet, yang bahkan tidak bertahan satu putaran pun pertempuran dengan mereka. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, alam kehidupan yang telah dihuni oleh miliaran pembudidaya benar-benar hilang. Tuan Muda Daun melambaikan tangannya, mengumpulkan jiwa-jiwa melolong yang tak terhitung jumlahnya dari orang mati. Melihat mereka, dia menggelengkan kepalanya. Betapa sekelompok jiwa yang tercelah. Beraninya mereka mencemarkan Myriad Words Monarch Chart. Mereka bahkan tidak pantas mendapatkan kematian yang bersih. Jadilah halus. Api meledak dari telapak tangannya dan jiwa-jiwa dimusnahkan. Bagus sekali. Tetap bersihkan tempat ini. Eh, apa bagian-bagian dari istana surga yang membelah duka? Di rerun Mahadewa dunia yang hancur, ada energi dendam yang diperhatikan oleh Tuan Muda Daun. Membuat gerakan menggenggam, dia menarik koleksi yang tampak seperti beberapa ratus rumah kecil. Sempurna. Ini adalah 300 kamar dari istana surga perpisahan berkabung. Murmur kebencian, majulah. Iya pak, seorang pria muda melangkah keluar, berdenyut dengan energi dendam yang membuatnya tampak seperti ingin membunuh semua orang di dunia. Murmur kebencian, ambil aulah ini dari istana surga perpisahan berkabung. Anda adalah orang yang kesal, sama seperti raja berkabung perpisahan sendiri. Salah satu tujuan utama kami di sini di Miriat Wars Monarch Chart adalah untuk melengkapi 72 dari kami dengan harta yang sesuai dengan konstitusi kami. Setelah kita diperlengkapi sepenuhnya, kita dapat kembali ke surga tusita lebih kuat dari sebelumnya. Lalu siapa yang berani meremehkan kita? Tuan Muda Daun jelas memiliki ambisi yang tinggi. Ayo pergi, bunuh semua orang yang Anda lihat. Mereka seperti kanker yang perlu dibersihkan dari Miriat Wars Monarch Chart. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan harta dan senjata dari 72 bersaudara itu jatuh ke tangan kutukan tercelah seperti mereka? Pemerintahan pembantaian telah turun di Miriat Wars Monarch Chart. Tidak akan ada lagi kedamaian di tempat itu, karena pos-pos yang tak terhitung jumlahnya diserang dan dihancurkan. Bahkan para Patriark Gadmit dimusnahkan oleh Tuan Muda Daun dan rekan-rekannya. Ada juga sarang cacing baptis purba yang dihancurkan dan diambil. Pakar tertentu biasanya tetap tersembunyi di lokasi rahasia di Miriat Wars Monarch Chart, tetapi bahkan mereka ketakutan. Sementara itu, Yang Ki merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Beberapa saat sebelumnya, Yang Ki telah merenungkan misteri dunia masa depan dan mendapatkan sedikit pencerahan. Akhirnya dia menghembuskan nafas, dan intisari di sekitarnya bergetar dengan sensasi kekunoan yang ekstrim. Dia akhirnya melangkah ke tingkat antiquity demolishing, menyebabkan kesengsaraan muncul. Dia memanggil God Legion Paradise-nya, yang membuat kesengsaraan tampak lemah dibandingkan. Di dalam lautan energinya, anak bijaknya bergerak dan kemarahan dao surga dan kesengsaraan surgawinya berubah menjadi energi vital yang mengalir melalui dirinya. Partikel di dalam dirinya seperti rantai yang melilit energi dan membuatnya terkunci rapat. Beberapa saat kemudian, Yangki sepenuhnya berada di tahap kedelapan penghancuran Purbakala, menjadikannya seorang kaisar abadi. Sayangnya, itu tidak cukup tinggi. Dia harus setidaknya mencapai dao demolishing, dan semoga level God Meat. Oleh karena itu, dia tidak berhenti sejenak, tetapi malah melanjutkan kultifasinya, membakar kekuatan hidupnya sendiri dalam usahanya. Gemuruh, getaran menjalari dirinya saat kilat takdir terbentuk, dan bahkan saat dia bersiap untuk maju ke terobosan lain, jiwanya bergetar dan dia membuka matanya. Apa yang terjadi aku punya firasat aneh. Dan itu tidak terhubung dengan saya secara pribadi, melainkan klon pembunuh abadi saya di Myriad Words Monarch Chart. Well of Fate muncul di atas kepalanya, memungkinkan dia untuk melihat ke dalam Myriad Words Monarch Chart. Di dalam, ada fluktuasi yang tampaknya dipicu oleh suatu peristiwa yang agak jauh. Itu seperti semacam efek kupu-kupu. Rupanya, sesuatu yang besar sedang terjadi di Myriad Words Monarch Chart sesuatu yang bukan merupakan ancaman langsung baginya, tetapi bisa berubah menjadi bahaya yang luar biasa. Suara mendesing. Dia bangkit dan terbang ke Myriad Words Monarch Chart, menuju ke lokasi di mana dunia abadinya tumbuh. Ini adalah yayasannya, markasnya yang sebenarnya, dan dia telah meletakkannya di sini sehingga dia bisa bebas bertindak tanpa ragu-ragu di luar. Tapi sekarang dia memiliki sensasi yang sama yang akan dia alami ketika kebakaran terjadi di halaman belakang rumahnya sendiri. Apakah ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini? Dia bertanya pada ayahnya, Yang Zan, yang sekarang menjadi salah satu patriark terpenting di klan Yang dan memiliki andil dalam hampir semua urusan sehari-harinya. Tidak, semuanya telah sangat damai dan tenang. Seperti yang Anda lihat, semuanya cukup teratur. Surga Raja Sage seperti kerajaan besar. Populasinya telah melampaui 300 triliun dan terus bertambah. Sulit membayangkan seperti apa kekuatan iman dari 300 triliun pembudidaya, tetapi Yang Ki bisa merasakannya mengalir ke arahnya setiap saat. Aku mengerti, Ayah, baiklah, pertahankan semuanya berjalan sebagaimana adanya dan fokuslah pada kultifasi Anda. Saya berharap untuk segera menemukan keberuntungan dan ketika saya melakukannya, saya akan membantu Anda mencapai tingkat God Meat. Meninggalkan ayahnya, Yang Ki menuju ke pusat Sage Monarch Heaven untuk menemukan klon pembunuh abadinya. Aku merasakan fluktuasi aneh yang sama, kata klon itu, alisnya berkerut. Sepertinya bagi saya seseorang yang sangat kuat sedang melakukan pembantaian. Itulah satu-satunya hal yang akan menimbulkan aura membunuh seperti ini. Berdasarkan apa yang saya rasakan, ada orang lain di sini di Myriad Words Monarch Chart yang memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer. Mungkin Anda harus menggunakan kekuatan segel legiun dewa untuk mengunci bagian bagan ini. Jangan sampai orang lain ini merasakan medali Anda. Saya sudah melakukan itu, kata diri sejati Yang Ki. Saat ini kami perlu menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Kami sedang menuju ke titik yang sangat kritis, dengan dunia abadi Brahman diambang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jalan menuju dunia masa depan akan segera dibuka, dan hal terakhir yang kita butuhkan adalah bencana di sini. Kalau begitu, mari kita mulai. Klon dan diri sejati segera mulai bekerja. Klon menghasilkan medali warisan yang ditutupi dengan cahaya emas pelindung. Sementara itu, roda takdir berputar dan akhirnya menghasilkan sebuah gambar. Itu tampak seperti miliaran triliun jiwa yang melolong marah, dan tak terhitung banyaknya alam kehidupan yang hancur. Siapapun ini, dia menutupi kehadirannya. Tapi roda takdirku bisa melihat apa saja dan segalanya. Dia meludahkan beberapa energi darah ke roda takdir dan gambar itu pertama-tama menjadi kabur, kemudian mulai berubah menjadi bintik-bintik cahaya ungu. Ada sejumlah sosok ungu, berdenyut dengan energi yang luar biasa. Meskipun tidak mungkin untuk melihat wajah mereka dengan jelas, mereka jelas sangat kuat. Itu aura itu, ini sangat akrab. Hukum magis itu, berasal dari surga Tusita. Jangan bilang orang-orang dari surga Tusita ada di sini. Itu adalah dunia abadi peringkat 33, dan jelas tidak bisa dianggap enteng. Orang-orang ini pasti menakutkan. Yangki merasa dirinya menjadi tegang karena kecemasan ketika dia menyadari bahwa situasinya benar-benar suram. Takdir menusuk hukum gaib surga Tusita menjadi rusak. Dia menghembuskan bukan energi darah, melainkan energi ungu yang sama yang membentuk hukum magis surga Tusita. Lagi pula, dia sudah lama membangun hukum magis dan energi ungu di dalam dirinya. Itu berputar keluar untuk membentuk arah ra yang mempesona, yang kemudian memasuki roda takdir, menyebabkan suara gemuruh yang intens bergema bersama dengan cahaya ungu terang. Dalam cahaya itu, sosok-sosok dari surga Tusita menjadi jelas. Kepada Mahadewa, begitu banyak konstitusi yang unik. Mata yangki hampir keluar dari tengkoraknya saat melihat 72 individu. Apakah mereka bahkan manusia ya? Mereka bukan anak-anak dewa. Itu adalah yang memakan. Seorang yang menyebalkan. Seorang yang berani. Mereka sebenarnya memiliki yang berani. Yang berani dikatakan sebagai pembudidaya paling berani dan berani yang ada, dan mereka selalu membuat kemajuan kultifasi yang cepat. Mereka selalu mampu melawan orang-orang di atas tingkat kultifasi mereka sendiri, membuat mereka hampir tak terkalahkan sebagai pejuang. Seorang yang cerdas dan itu-itu pasti pemimpin mereka. Dia memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer. Tiga di antaranya. Tidak heran dia bisa masuk ke dalam Myriad Words Monarch Chart. Mereka membunuh semua orang. Dia harus memiliki konstitusi yang unik juga. Tapi yang mana saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya, tetapi tampaknya setara dengan konstitusi saya. Jangan bilang dia yang abadi. Atau mungkin yang beruntung. Seluruh kelompok pemuda lebih kuat dari sayap bangga dewa hancur. Mereka jelas bertekad pada kehancuran dan tidak menahan apapun, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Yang Ki tahu bahwa dia tidak akan cocok bahkan untuk salah satu dari grup ini. Dan jika semua 72 dari mereka bergabung, mereka bisa membunuhnya jutaan kali lipat. Tampaknya jelas bahwa mereka ingin mengendalikan Myriad Words Monarch Chart dan memusnahkan makhluk hidup lain di dalamnya. Awalnya, Yang Ki senang memikirkan lebih banyak medali warisan Raja Immortal selayar datang kepadanya. Tapi kesenangan itu berumur pendek. Masing-masing dan setiap pendatang baru ini dapat membawa malapetaka lengkap ke dunia abadinya yang sedang tumbuh, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dan itu belum lagi fakta bahwa pemimpin mereka pasti ingin mengambil medali warisannya sendiri. Satu-satunya keuntungan yang mungkin dia miliki adalah segel legion dewa dan darahnya dari satu dewa. Dengan mereka, dia bisa menekan aura medali warisan dan tetap tersembunyi dari lawan baru ini. Ini menakutkan 72 orang dari surga Tusita, semuanya dengan konstitusi yang unik. Tunggu, apakah mereka mencoba meniru diri mereka sendiri setelah King Immortal selayar dan saudara-saudaranya yang disumpah saya sudah bisa melihat bahwa mereka memiliki banyak harta yang awalnya milik 72 bersaudara itu. Istana surga yang memisahkan duka, armor dewa tanduk liar, pedang raja pembunuh kehidupan, mantra ular kekaisaran, salah satunya sebenarnya memiliki beberapa ratus mantra ular kekaisaran. Koleksi yang cukup banyak. Yang memiliki pesona ular kekaisaran adalah yang devoring, seperti raja surga devorer kuno. Jika Yangki bisa mendapatkannya, dia akan lebih dekat ke titik memiliki ketiga ribu jimat. Setelah memperoleh dua ribu, dia menemukan bahwa memperoleh lebih banyak sangat sulit. Tapi masing-masing dia menambahkan memberikan dorongan besar dalam kekuatan. Sekarang lebih dari sebelumnya, Yangki House akan lebih. Mengumpulkan medali warisan King Immortal selayar dapat menyebabkan konsekuensi berbahaya, tetapi tidak ada yang seperti itu dengan jimat King Heaven devorer. Mengumpulkan lebih banyak dari mereka hanya memberi satu akses lebih besar kewarisan Raja Surga devorer. Sayang sekali saya bahkan tidak berada dalam posisi untuk berurusan dengan orang-orang ini. Saya harus menjauh dari mereka untuk saat ini, dan memikirkan cara untuk memanfaatkan mereka nanti. Demiriat World's Monarch chart sangat besar sehingga saya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membersihkannya dan mencarinya. Namun, mereka semakin dekat dan dekat denganku. Segera, mereka akan melihat dunia abadi saya. bagaimanapun, itu hampir di peringkat ke-10. Skenario terburuk, kurasa aku bisa menyegelnya dan membawanya ke tempat lain. Dia awalnya berasumsi bahwa Myriad World's Monarch chart akan menjadi lokasi teraman, tetapi kemudian iblis-iblis ini muncul dan dia menyadari bahwa dia perlu mengubah rencananya. Dia jelas harus menjadi God Meat sebelum dia bisa menghadapi kelompok ini. Yang memiliki Medali Raja Immortal selayar tampaknya seperti yang beruntung. Bagaimana saya bisa memanipulasi yang beruntung? Itu benar-benar bencana yang tiba-tiba dan tidak terduga, dan satu-satunya pilihan saat ini tampaknya adalah melarikan diri. Mempertimbangkan seberapa banyak upaya yang telah dilakukan Yangki untuk menciptakan fondasi yang aman untuk dunianya yang abadi, itu adalah situasi yang sangat menyedihkan. Untungnya, August Patriarch Proutwing tidak terus mencari ke dunia abadi yang hilang, jika tidak, Yangki pasti akan terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Ah, terserah, iblis ini terlalu kuat untukku saat ini. Mungkin jika saya sendirian, segalanya akan berbeda, tetapi saya memiliki orang-orang yang harus saya khawatirkan. Jika perkelahian pecah, itu pasti akan berakhir dengan kita semua musnah. Setelah lebih memikirkan masalah ini, Yangki tidak lagi pasrah dengan situasi ini, tetapi tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Situasi yang sempurna adalah entah bagaimana membuat kelompok orang ini bertentangan dengan dunia abadi Brahman dan dunia masa depan. Hal pertama yang pertama, saya perlu memindahkan dunia abadi saya ke tempat yang aman. Entah di suatu tempat di antara dunia fana, atau mungkin di beberapa tempat tingkat tinggi di dunia abadi. Mudah-mudahan itu hanya sementara. Yangki dan klon pembunuh abadinya dengan hati-hati memanfaatkan kekuatan Myriad Words Monarch Chart dan mengirim sage Monarch Heaven yang sedang tumbuh ke lokasi terpencil di antara dunia abadi, tempat terpencil yang dipenuhi prahara spasial tanpa akhir yang tidak memiliki dunia lain yang mengambang di dekat sini. Badai sangat ganas, dan saat mereka menghancurkan ruang abu-abu surga Raja Sage, itu bergetar hebat, memaksa Yangki untuk menggunakan teknik pertahanan dari Godfish 8 suku untuk melindunginya. Segalanya menjadi jauh lebih baik di Myriad Words Monarch Chart. Di sana, klon pembunuh abadinya dapat meminta kekuatan raja untuk melindungi rakyatnya kemanapun mereka pergi. Tapi tidak ada pilihan lain. 72 penyelundup itu terlalu kuat, dan akhirnya mereka akan menemukan sage Monarch Heaven dan menghancurkannya. Aku tidak bisa membiarkan iblis-iblis itu mengamuk, pikir Yangki. Aku harus kembali ke sana dan melihat mereka lebih dekat. Saya perlu mencari tahu siapa sebenarnya mereka, dan apa rencana mereka. Jika mereka memperhatikan saya, maka saya dapat menggunakan medali warisan Raja Pembunuh Abadi, segel legion dewa saya, sayap malaikat saya, dan konstitusi penggerak surga jika saya harus melarikan diri. Mungkin nanti saya bisa menggunakan kekuatan dunia Abadi Brahman untuk melenyapkan mereka dan bahkan mengasimilasi mereka. Yangki yakin bahwa Brahma Eko Silek tidak mengatakan yang sebenarnya tentang rencananya. Untuk satu hal, dia tahu bahwa membuka segel hati Brahma akan sangat berbahaya, tapi mungkin dia bisa menggunakan kekuatan ledakan itu untuk keuntungannya. Dalam sekejap mata, plot dan skema meletus dalam dirinya. Mungkin dia bisa membuat Harimau dan Serigala saling membunuh. Sebenarnya, ini sempurna. Mereka pasti akan sensitif terhadap medali warisan Raja Immortal Slayer. Ketika saatnya tiba, saya bisa membuka segel medali saya sendiri dan menggunakannya sebagai umpan untuk memancing mereka masuk. Senyum licik muncul di wajah Yangki. Klon, ikut aku, mari kita lihat seberapa kuat orang-orang ini. Dengan itu, mereka berdua kembali ke Mirriat Wars Monarch Chart. Untungnya, medali warisan Raja Immortal Slayer memungkinkan mereka untuk masuk ke grafik di mana saja. Tuan muda daun dan teman-temannya baru saja menghancurkan alam eksistensi lain. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak kehancuran yang telah mereka buat sejauh ini, atau berapa banyak pembudidaya yang telah mereka bunuh. Mereka sedang membersihkan Mirriat Wars Monarch Chart. Sialan, kenapa tempat ini penuh dengan begitu banyak serangga tidak peduli berapa banyak yang kita bunuh, lebih banyak yang muncul. Kita pasti sudah memusnahkan 10 ribu dunia, tapi sepertinya hanya setetes air di lautan. Berapa lama proses ini akan berlangsung. Salah satu pemuda memegang Patriark Gatmit di tangannya, membuatnya tampak seperti ayam yang basah kuyuk. Gatmit memohon belas kasihan, tetapi pada akhirnya berasimilasi. Pemuda itu adalah yang melahap, yang memiliki beberapa ratus jimat Raja Surga Devorer yang awalnya dia peroleh di Surga Tusita. Siapa peduli kata pemuda lain, mengenakan baju zirah. Semakin banyak, semakin banyak kita membunuh. Apa yang kamu, takut berkat memusnahkan begitu banyak benteng, saya sekarang memiliki beberapa ratus keping baju besi King Wildhorn. Ini pasangan yang sempurna bagi saya, mengingat saya seorang penjaga. Sekarang kemampuan bertahan saya secara eksponensial lebih kuat dari sebelumnya. Pemuda lain yang berdenyut dengan aura membunuh berkata, datang ke miriat World's Monarch chart benar-benar pilihan yang tepat. Aku sudah menemukan beberapa pedang bijak pembunuh kehidupan Raja. Dan aku menemukan beberapa ratus aula dari istana surga yang membelah duka, kata yang bersedih. Bahkan ketika semua orang dengan bersemangat mendiskusikan bagaimana mereka mendapat manfaat, pemimpin mereka Tuan Muda Daun menatap kekejauhan dengan ekspresi yang agak terkejut di wajahnya. Tuan Muda Daun, apakah ada yang salah? Tidak, tidak ada. Saya baru saja merasakan fluktuasi kekuatan esensi dari miriat World's Monarch chart. Tidak banyak orang yang bisa menghasilkan sesuatu seperti itu. Saya ingin tahu apakah orang lain dengan koleksi medali warisan Raja Immortal selayar telah memasuki grafik. Apa kapan itu terjadi siapapun itu, mereka sedang mencari kematian. Seperti yang selalu mereka katakan Anda bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, lalu menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Ayo pergi, Tuan Muda Daun. Kami akan membunuh orang ini dan memberimu setidaknya tiga medali warisan Raja Immortal selayar. Dengan enam dari mereka, basis kultivasi Anda akan menjadi lebih tak terduga daripada yang sudah ada. Diberikan beberapa waktu, Anda pasti akan berakhir sebagai tokoh teratas di surga Tusita kami, God Meat Divisi ke-9. Seluruh kelompok pembudidaya muda menjadi sangat bersemangat. Tenang, kekuatannya sangat lemah, dan saya curiga bergegas ke sana tidak akan ada gunanya. Saya lebih suka menunggu orang ini datang kepada saya. Bagaimanapun, kita berada di Myriad Words Monarch Chart, jadi kita pasti akan bertemu satu sama lain. Jika saya melepaskan beberapa aura medali saya, dia akan merasakannya dan berlari ke tangan saya. Aku akan membunuhnya, dan bahkan tidak akan memberinya penguburan yang layak. Bagaimanapun, saya adalah satu-satunya penerus yang sah dari King Immortal Slayer. Bahkan, aku akan melampaui dia. Tuan Muda Daun melambaikan tangannya, menghancurkan relik dewa yang merupakan rumah bagi lebih dari 10 miliar pembudidaya. Semua makhluk hidup di sana mati seketika. Tuan Muda Daun adalah pembunuh tanpa ampun yang tahu persis apa yang dia inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Terus berlanjut, dia berteriak, ada relik besar lainnya di depan. Bahkan ada beberapa Dragon Fog di sana. Mereka pasti dari surga delapan suku. Jangan biarkan salah satu dari mereka hidup. Sambil melolong, mereka bergegas maju untuk menyerang. Beberapa waktu kemudian, Yangki muncul dan melihat rerun maha dewa-dewa. Bahkan tidak ada secarikpun kekuatan dewa yang tertinggal di dalamnya. Luar biasa, pikirnya, orang-orang ini sangat kuat. Senang, sepotong puing seukuran planet kecil melesat ke arahnya, bergerak dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ruang abu-abu dunia abadi. Yangki mengulurkan tangan dan meraihnya, menghentikan gerakannya. Setelah diperiksa, dia menyadari bahwa itu sangat kokoh, dan mengetuknya menyebabkan suara menggelegar seperti bel berbunyi. Ini dibuat dari baja dewa Preheaven, namun mereka dengan santai menghancurkannya. Bahkan aku akan kesulitan memecahkan relik dewa seperti ini. Tapi mereka menghancurkannya sepenuhnya, dan bahkan menghapus wasiat kuno yang menjadi bagian darinya. Dengan itu, Yangki terus membayangi 72 penyusup. Demiriat Wars Monarch chart pada dasarnya adalah labirin ruang waktu yang sangat besar, tempat yang begitu kokoh dan tangguh sehingga bahkan God Mithers pun tidak akan mampu menembus labirin. Tapi sekarang, tempat itu hancur. Dan 72 pemuda itu pergi ke tempat-tempat yang Yangki tidak akan pernah berani datangi karena bahaya yang terlibat. Aku tidak percaya ada begitu banyak lokasi rahasia di sini Demiriat Wars Monarch chart. Untuk semua maksud dan tujuan, saya tidak pernah melampaui wilayah perbatasan. Jelas, basis kultivasi saya terlalu rendah. Demi Immortals bahkan hampir tidak bisa menggores permukaan Myriat Wars Monarch chart. Penghancur bisa melangkah lebih jauh, dan God Mithers bisa menjelajahi kedalamannya. Mereka yang melampaui level God Mith, dan berada di level Legion Dewa, dapat mengungkap dunia yang lebih besar di dalamnya. Itu semua tergantung pada tingkat basis kultivasi seseorang. Oh, sebuah penghalang jatuh dan yangki melihat dewa-dewa yang sangat besar di depan, diatur ke dalam area hukum magis yang sangat sulit dipahami. Saat ini, dia tidak berani menggunakan kekuatan dari medali warisan Raja Immortal Slayer. Jika dia melakukannya, dia pasti akan menarik perhatian dan terbunuh. Untuk saat ini, dia hanya mengandalkan kecepatan sayap malaikatnya dan konstitusi surga yang bergerak. Sayang sekali saya tidak memiliki konstitusi yang menyusup. Lalu aku bisa bergerak tanpa menarik perhatian sama sekali. Godrelik di depan berdenyut dengan kekuatan, dan lebih besar dari Godrelik manapun yang pernah dilihat yangki sebelumnya. Itu berbentuk seperti piringan, dan berwarna perak. Itu lebih besar dari puluhan ribu dunia abadi yang disatukan, dan saat perlahan berputar, itu berkilauan dengan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti harta ajaib, namun tidak. Sepertinya item dewa, tapi tidak. Tanpa diduga, itu adalah objek dari peradaban mekanik kuno. Dan itu berdenyut dengan aura Godmit yang tak terhitung jumlahnya. Yangki tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa yang mungkin memiliki benda mengerikan seperti itu dari peradaban mekanik kuno. Siapapun itu, mereka sangat kuat. Bahkan saat Tuan Muda Daun dan teman-temannya mendekati benda itu, piringan itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang menggelegar. Ini adalah markas Mehfok. Siapa yang berani masuk tanpa diundang. Bertentangan dengan harapan, Mehfok memiliki basis yang didirikan di Miriat World's Monarch Chart. Yangki sangat heran dia hampir pingsan. Biasanya, dialah yang mengejutkan orang, tetapi dalam kasus ini sebaliknya. Pesawat ruang angkasa besar yang tergantung di depannya tidak dapat dibandingkan dengan benda dewa manapun yang pernah dilihatnya. Setidaknya, selain dari Miriat World's Monarch Chart, satu, yang lebih luar biasa adalah bahwa pesawat ruang angkasa itu bukanlah harta magis. Dengan kru yang cukup besar, dan cadangan daya yang cukup, bahkan manusia dapat mengoperasikannya. Bagaimanapun, itu adalah sisa dari peradaban mekanik kuno. The Mevok telah mengubah pesawat ruang angkasa yang sangat besar ini menjadi pangkalan, dan pada saat ini, sejumlah patriark mereka terbang ke tempat terbuka, semuanya gadmitas. Bahkan ada beberapa dewa inkarnasi divisi ketiga. Ada juga entitas kuno di dalam pesawat ruang angkasa yang begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk dinilai. Yangki sebelumnya telah beroperasi dengan asumsi bahwa dia telah mengamankan lebih dari 50% kendali atas miriat World's Monarch Chart. Tapi sekarang dia menyadari betapa salahnya dia. Pesawat ruang angkasa raksasa melayang di sana berkilauan seperti roh dewa purba, turun ke dunia manusia untuk menyebarkan budaya dan peradaban. Perisai cahaya yang menyilaukan keluar darinya, menyebar ke segala arah untuk melindungi semua orang di dalamnya. Ketika Tuan Muda Daun yang beruntung melihat pesawat ruang angkasa itu, matanya berbinar karena terkejut. Aku tidak percaya itu sebenarnya adalah bagian dari penjelajah peradaban kuno. Yang kitahu hanyalah bahwa pesawat ruang angkasa ini sangat besar. Dia tidak tahu apa-apa tentang sejarahnya. Sebaliknya, Tuan Muda Daun berasal dari surga Tusita peringkat 33 dan sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia akrab dengan peradaban mekanik kuno yang memiliki sejumlah objek kuat yang mereka gunakan untuk mendominasi banyak surga dan bahkan menantang legion dewa. Cruiser of Civilization adalah salah satu alat tersebut. Adapun pesawat ruang angkasa ini di sini, itu hanya satu bagian dari Cruiser of Civilization yang lebih besar. Dari situ, hanya bisa dibayangkan betapa raksasa Cruiser of Civilization itu sendiri nantinya. Itu telah dirancang untuk menyebarkan budaya dan peradaban mekanis, bahkan ke legion dewa. Menurut cerita, penjelajah peradaban telah digunakan untuk melakukan perjalanan dari satu alam kehidupan ke alam lain, menemukan orang-orang pertanian primitif dan mengajari mereka tentang teknologi. Karena menggunakan mesin canggih seperti itu, orang tidak perlu berlatih kultivasi untuk menantang para dewa. Jelas, itu merupakan ancaman besar bagi legion para dewa, dan bahkan para dewa abadi. Itulah mengapa manusia yang membentuk peradaban mekanik akhirnya dihancurkan. Kemudian, Mephok mengambil apa yang tersisa dari peradaban mereka dan melanjutkan tradisinya. Di sini, di Myriad Words Monarch Chart, ada pesawat ruang angkasa yang ditinggalkan oleh peradaban mekanik. Jelas, King Immortal Slayer dan peradaban mekanik telah berurusan satu sama lain, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apakah mereka adalah teman atau musuh. Tinju mengepal dengan antisipasi, Tuan Mudadaun berkata, serang mereka. Hancurkan pertahanan Mephok ini, potongan-potongan Cruiser of Civilization sama berharganya dengan item dewa. Dengan pesawat luar angkasa ini, kita bisa kembali ke surga tusita ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kami akan menjadi tak terkalahkan. Mephok ini adalah sampah yang tidak mungkin melepaskan potensi sebenarnya dari Cruiser of Civilization. Ini luar biasa. Saya tidak percaya kami sangat beruntung di sini di Myriad Words Monarch Chart. Gemuruh. Tanpa ragu, dia melepaskan serangan telapak tangan ke Cruiser of Civilization. Cahaya yang menyilaukan ditembakkan, dan banyak dari Mephok yang telah bersiap untuk terbang keluar untuk mengusir invasi dihancurkan. Beberapa batuk darah, sementara yang lain hanya dicabik-cabik. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan Mephok binasa. Mekah, beberapa Mephok melolong, dan cahaya gemerlap meletus saat mereka menyesuaikan diri dengan mesya mereka. Seketika, kecakapan bertarung mereka naik ke level yang sangat tinggi. Jelas, mesya ini jauh lebih unggul daripada yang pernah dibeli yang kidi masa lalu. Dibandingkan dengan ini, miliknya adalah sampah dari dasar laras. Demolisers, tetap di dalam pesawat ruang angkasa. Musuh ini terlalu kuat. Aktifkan cahaya peradaban. Jangan biarkan iblis ini melewati perisai kita. Jika kita tidak menahannya, markas kita akan musnah. Sejujurnya, jika bukan karena perisai yang dibangun di Cruiser of Civilization, mefolk pasti sudah dimusnahkan oleh Tuan Muda Daun. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti apa tingkat yang tepat dari basis kultifasi Tuan Muda Daun itu. Dia adalah seorang God Meat, itu sangat jelas, dan dia sangat kuat. Bahkan yang tidak mungkin bisa melawannya. Sampai saat ini, tidak ada formasi mantra, tidak ada God Relic, dan tidak ada pertahanan apapun yang menjadi tantangan baginya. Setiap ahli yang mencoba melawannya telah mati setelah hanya satu atau dua gerakan. Tapi bagian dari Cruiser of Civilization ini telah menghentikannya. Tiba-tiba, obor besar muncul di atas pesawat ruang angkasa. Nyala api yang kuat menyembur keluar dari obor, kekuatan yang membara begitu bersinar sehingga menyakitkan untuk dilihat. Api dengan cepat menyebar, menutupi seluruh pesawat ruang angkasa dalam perisai pertahanan yang tidak bisa ditembus. Cahaya peradaban tentu sangat kuat, kata Tuan Muda Daun. Itu bahkan tidak membutuhkan basis kultivasi untuk mendukungnya, hanya kekuatan mentah. Dengan cadangan daya yang cukup, ia dapat bertahan kuat selamanya. Sayangnya, Anda mehfok jelas tidak memiliki kekuatan tak terbatas, bukan gadvis kepunahan Nirvanik. Gemuruh, ratusan ribu lengan tiba-tiba muncul di belakangnya, semuanya dengan kepalan tangan terkepal. Hujan es destruktif dari serangan tinju kemudian turun ke perisai yang merupakan cahaya peradaban, menyebabkannya bergetar hebat. Cruiser of Civilization itu sendiri berguncang bolak-balik, dan banyak dari Patriark mehfok memandang dengan ekspresi tenggelam. Pada titik ini, sebuah suara kuno berbicara. Teman, mengapa kamu menyerang kami mehfok? Dari apa yang yang kita tahu, pemilik suara ini tidak lebih lemah dari August Patriark Proutwing. Dia kemungkinan adalah dewa penghancur divisi keempat. Tapi kelompok 72 pembudidaya ini adalah tipe orang yang bisa memandang rendah semua lawan. Siapapun dari dunia abadi peringkat 15 atau lebih lemah tidak mungkin bisa melawan mereka. Dan Tuhan muda daun seperti dewa iblis yang tak terkalahkan yang bisa bertarung selamanya tanpa lelah. Anda pikir Anda siapa beraninya kau memanggilku teman? Sejauh yang saya ketahui, Anda mehfok semuanya sampah. Tuhan muda daun jelas tidak tertarik sama sekali untuk bersikap sopan. Jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri juga. Tidak mengemis dan memohon akan ada gunanya bagimu. Aku akan membantai kalian semua, sampai ke jiwa kalian. Tuhan muda daun bukanlah tipe orang yang membuat ancaman kosong atau terlibat dalam negosiasi. Dia juga tidak mengandalkan plot dan intrik yang licik. Dia baru saja membawa keputus asaan total ke medan perang. Telapak tangan penghancur surga Yin Yang. Tiba-tiba, telapak tangan Tuhan muda daun melesat dalam ekspresi Yin dan Yang, seperti batu giling kosmik yang menabrak cahaya peradaban dengan kekuatan destruktif. Zes, zes, dalam sekejap mata, cahaya peradaban mulai goyah. Pada titik ini, salah satu dari 71 anak muda lainnya berteriak, Tuhan muda daun, mari kita serang bersama dan singkirkan mefok sampah ini. Baik, cepatlah, kata Tuhan muda daun. Penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah, dan pasti ada makhluk maha kuasa lainnya di sini di miriat towards monarch chart. Meskipun saya tidak takut apapun, saya tidak ingin penundaan yang tidak terduga. Suara mendesing, dia menyerang bersama saudara-saudaranya. 72 sinar cahaya yang menyilaukan ditembakan, membanting ke dalam cahaya peradaban dan menghapusnya dari keberadaan. Sebelum para patriark gadmit dari mefok dapat bereaksi, mereka dipukul langsung, dan beberapa dari mereka menjadi abu. Adapun obor besar yang telah memancarkan cahaya peradaban, hampir hancur. Saat perisai turun, Tuan Muda Daun menyerbu ke depan. Mefok sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan akan dimusnahkan sepenuhnya oleh Tuan Muda Daun yang biadab, yang tidak pernah mengambil tahanan, dan meniru dirinya sendiri setelah Raja Pembunuh Abadi, yang membunuh para Dewa dan membantai para Buddha. Mundur ke pesawat ruang angkasa. Salah satu mefok yang maha kuasa berteriak, tetap di dalam, dan memanfaatkan cadangan daya cadangan. Mefok langsung menurut, Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa mulai menggeliat dan mendistorsi karena menggunakan beberapa teknologi organik kuno untuk menyerap kekuatan serangan yang menghantamnya. Kemudian, cadangan daya jauh di dalam pesawat dibuka dan sejumlah besar daya dicurahkan ke obor yang sangat besar. Obor tidak akan padam, begitu pula peradaban. Teriak salah satu mefok yang maha kuasa. Cahaya peradaban bersinar selamanya di dunia. Peradaban dao abadi Anda biadab dan primitif. Anda hanya mencari keuntungan individu. Peradaban teknologi kita lebih unggul dan lengkap. Itu akan memenuhi alam semesta. Masa depan adalah era kita. Kata-katanya sepertinya mengandung kekuatan iman itu sendiri, yang mendukung terang peradaban dan mencegahnya dihancurkan. Logika yang tidak berguna seperti apa itu Tuan Muda Daun berkata, jelas tidak terpengaruh. Tunjukkan padaku seberapa kuat dirimu. Gunakan semua daya cadangan Anda. Mari kita lihat berapa lama itu bertahan. Pergi, keluarkan kami dari sini. Kata mefok yang maha kuasa. Pesawat ruang angkasa segera mulai menyala, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat bersiap untuk melewati ruang waktu. Rupanya, Tuan Muda Daun telah dipersiapkan untuk hal seperti itu. Mungkin di luar, kamu akan bisa menjauh dariku. Bagaimanapun, Cruiser of Civilization adalah salah satu item dewa paling kuat yang diciptakan oleh peradaban mekanik kuno. Tapi di sini, Anda tidak kemana-mana. Bagan Raja Miriat Worts adalah milikku. Jadi terikat. Kekuatan Raja turun seperti belenggu ke pesawat ruang angkasa, menguncinya di tempatnya. Satu, ada beberapa kata dalam bahasa Cina yang biasanya diterjemahkan sebagai pesawat luar angkasa, pesawat luar angkasa, del. Kata Cina yang digunakan dalam bab ini paling sering diterjemahkan sebagai Piring Terbang atau UFO. Dalam bahasa Cina, istilah tersebut tidak selalu datang dengan citra alien bermata serangga seperti yang dilakukan Piring Terbang atau UFO dalam bahasa Inggris. Jadi saya akan menggunakan kata pesawat ruang angkasa yang lebih umum. Kemudian, ada kalanya istilah Cina yang lebih tradisional untuk pesawat ruang angkasa digunakan secara sinonim dengan kata di sini. Pada akhirnya, kapal ini seharusnya mengingatkan pada kapal besar dari film Hari Kemerdekaan. Penjelajah peradaban hendak pergi, tetapi Tuan Muda Daun menguncinya, menimbulkan kecemasan dan kemarahan makhluk-makhluk maha kuasa di dalam. Bagaimanapun, mereka dengan cepat membakar cadangan daya mereka. Sekali lagi, salah satu makhluk maha kuasa di pesawat ruang angkasa berbicara. Tuan, apa sebenarnya yang Anda inginkan mengapa kita tidak bernegosiasi? Mengingat Anda memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari miriat Wars Monarchar. Kami Mephok telah terjebak di sini selama lebih dari satu juta tahun. Hentikan seranganmu, Tuan, dan bebaskan kami. Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi teman yang sangat penting bagi Mephok. Kami memiliki poster depan di banyak dunia abadi, bahkan beberapa dari dunia peringkat 33. Kami dapat memberi Anda imbalan yang sangat besar, dan bahkan melakukan layanan untuk Anda. pikirkan betapa kuatnya kamu dengan Mephok sebagai sekutumu. Omong kosong, kata Tuan Muda Daun, jelas tidak terkesan. Tidak ada kata-kata indah darimu yang akan menyelamatkanmu dariku. Bahkan, berkat ocehan Anda, setelah saya mengambil Cruiser of Civilization, saya akan memastikan Anda mati dengan kematian yang menyakitkan. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan bunuh diri. Siapa yang peduli dengan Mephok kamu pikir aku ingin punya teman yang hina dan hina seperti kalian Anda tidak memiliki harapan apapun untuk mendapatkan persahabatan saya. Aku akan memusnahkan semua ras tercelah seperti milikmu. Aku bahkan tidak membutuhkan persahabatan legion para dewa. Saya Tuan Muda Daun, dan saya tidak pergi berkeliling mencari teman. Orang-orang yang menghadapiku akan mati atau menjadi budak. Sayangnya untuk Anda, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak. Kata-katanya tidak mengandung apa-apa selain keputus asaan. Bahkan Yangki harus menggelengkan kepalanya Tuan Muda Daun ini jelas-jelas orang gila yang gila. Saya perlu memikirkan cara untuk membantu Mephok ini dengan cruiser of civilization mereka. Ini jelas sangat kuat, tetapi saat ini dayanya menjadi sangat rendah. Yah, aku bisa memberinya lebih banyak kekuatan. Dia telah melakukan bisnis dengan Mephok dan dianggap oleh mereka sebagai pelanggan penting. Secara keseluruhan, dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka dan tahu bahwa mereka memperlakukan semua pelanggan dengan adil. Mereka juga menghargai reputasi mereka. Sebaliknya, Tuan Muda Daun jelas merupakan ancaman. Begitu dia mengetahui bahwa Yangki memiliki beberapa medali warisan Raja Pembunuh Abadi, dia tidak akan pernah membiarkannya lolos. Dia pasti akan menjadi musuh dan ancaman yang jauh lebih besar daripada pemuda berbaju kuning yang pernah ada. Secara keseluruhan, membantu Mephok keluar dari situasi ini sama saja dengan membantu dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan bagaimana saya bisa membantu Mephok tanpa mengungkapkan diri saya masuk ke pesawat ruang angkasa mereka tidak akan mudah, terutama mengingat mereka memiliki cahaya peradaban. Dan bahkan jika saya masuk, mereka mungkin akan menganggap saya musuh. Mungkin saya bisa menggunakan pengorbanan sagelis saya untuk membuka jalur komunikasi. Dia merayap menuju medan perang dan, ketika dia cukup dekat, memanggil sebuah altar untuk diduduki. Kemudian dia menggambar pada segel legion dewa dan kekuatan dari gadmamot penghancur neraka, menyebabkan proyeksi Aula Surga muncul. Iman tanpa batas kekuatan psikis tanpa akhir. Sebuah bola energi vital muncul di antara telapak tangannya, yang dengan cepat mengambil bentuk Cruiser of Civilization. Hanya seni energi kelas dewa seperti kekuatan dari gadmamot penghancur neraka yang dapat digunakan untuk membuat replika sempurna dari penjelajah peradaban dengan cara ini. Yangki dengan hati-hati mengirim kehendak ilahinya ke dalam, mendukungnya dengan kekuatan iman. Itu segera menjadi ekspresi kehendak yang melayang di antara keberadaan dan ketiadaan, dan dapat bermanifestasi sebagai suara samar. Sementara itu, di kedalaman bagian dari Cruiser of Civilization ini, mehfok yang tak terhitung jumlahnya bergegas, mengubah energi vital mereka menjadi kekuatan untuk pesawat ruang angkasa. Sayangnya, itu seperti melemparkan secangkir air ke gerobak kayu bakar yang terbakar. Di jembatan pesawat ruang angkasa ada beberapa lusin singgah sana yang tersusun di depan komputer fotonik besar, yang bekerja dengan kecepatan tinggi untuk meniadakan serangan yang masuk dan mengalihkan daya ke sistem yang relevan. Tahta ditempati oleh para Patriark mehfok, semuanya berkeringat deras karena situasi yang mematikan. Mereka adalah God Mithers, tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari Prout Wing, namun lebih rendah dari Tuan Muda Daun sehingga mereka semua hanya menunggu untuk mati. Kesengsaraan Iblis Ini adalah kesengsaraan Iblis sejati, kata salah satu Patriark, seorang mehfok tua dengan janggut putih panjang dan jubah putih yang serupa. Jenggotnya begitu panjang hingga mencapai geladak di bawah kakinya, meskipun geladak itu benar-benar bersih, bahkan bebas dari setitik debu pun. Apa yang kita lakukan jika keadaan terus seperti ini, kita akan kehabisan tenaga. Kami tidak akan bertahan lama. Sebaiknya kita bawa mereka keluar bersama kita, kata salah satu Patriark lainnya, yang botak dan punggungnya bungkuk. Mari kita gunakan kekuatan terakhir yang kita miliki untuk menembakkan meriam peradaban. Pukul mereka dengan semua yang kita miliki. Tidak, Anda tahu itu tidak akan berhasil, kata salah satu Patriark. Bagian dari Cruiser of Civilization ini tidak terfokus pada pertempuran, melainkan pada elemen operasional. Ya, kita dapat menggunakan meriam peradaban, tetapi pada kekuatannya yang terkuat hanya dapat mengalahkan Dewa Kecil, dan saat ini kita hanya memiliki akses ke sepertriliun dari kekuatan penuhnya. Anda pikir itu akan melakukan apa saja tidak hanya itu tidak akan membunuh musuh kita, itu akan menguras kekuatan kita lebih cepat lagi. Lalu apa yang kita lakukan duduk saja di sini dan menunggu untuk mati? Kekuasaan. Kami membutuhkan kekuatan. Itulah satu-satunya cara kita bisa bertahan. Tapi dari mana kita mendapatkan lebih banyak kekuatan kami telah terjebak di Myriad World's Monarch Chart selama satu juta tahun, dan sepanjang waktu kami telah mengumpulkan kekuatan yang tersebar. Tapi itu tidak cukup, dan sekarang kami terkunci dan tidak bisa bergerak. Suasana ketakutan sudah lama memenuhi seluruh pesawat ruang angkasa. Teman-teman mehfok. Tiba-tiba, suara misterius yang samar melayang ke telinga para leluhur. Siapa di sana? Siapa kamu? Apakah kamu mendengar itu? Apa saya tidak mendengar apa-apa? Eh, tunggu. Ya, aku hampir tidak bisa mendengarnya. Apakah seseorang datang untuk menyelamatkan kita? Itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimana mungkin Cruiser of Civilization bisa berbicara mungkin otomatroh pesawat ruang angkasa telah terbangun karena bahaya yang kita hadapi? Bah, itu tidak mungkin. Pesawat ruang angkasa ini bukanlah harta ajaib. Bagaimana itu bisa memiliki robot roh? Mungkin tidak memiliki robot roh, tapi kapal itu sendiri cerdas. Ya, tetapi level kekuatan yang kita miliki tidak cukup untuk membangunkannya. Kita perlu mencapai setidaknya 50% kekuatan sebelum itu bisa terjadi. Saat ini kita berada pada sepertriliun dari tingkat daya normal. Cukup dengan pembicaraan gila itu. Sesaat kemudian, para patriark semua terdiam dan memiringkan telinga mereka. Aku bukan ilusi, teman-teman mevok. Saya di sini untuk membantu. Nama saya Yang Ki, dan saya adalah pelanggan terhormat dari orang-orang Anda. Tuhan Muda Daun ini adalah monster dari surga Tusita, bertekad menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Dia memiliki konstitusi khusus, dan mengingat kekuatanmu rendah, tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya. Bahkan aku tidak cocok untuknya. Namun, aku punya cara untuk menipunya. Bawa saja saya ke Cruiser of Civilization Anda, dan saya bisa memberi Anda kekuatan yang Anda butuhkan. Seorang penyelamat telah datang. Pelan, pelan, bagaimana kamu tahu itu bukan tipuan. Tidak mungkin itu tipuan. Musuh kita adalah orang gila yang menghajar kita dengan kekuatan yang sangat besar. Mengapa dia harus menggunakan trik rendah selain itu? Fakta bahwa orang ini telah mengirim pesan psikis kepada kita menunjukkan bahwa dia tidak boleh berada di pihak musuh kita. Siapapun dia, dia kuat. Cahaya peradaban seharusnya bisa memblokir apapun, bahkan gangguan psikis. Ini luar biasa. Dalam situasi yang berbahaya seperti ini, kamu mungkin juga memberikan obat kepada kuda yang mati. Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin berhasil. Sejumlah lampu peringatan merah bersinar di komputer fotonik jembatan menunjukkan bahwa tingkat daya sangat rendah. Para patriark benar-benar tidak punya pilihan. teman, meskipun kami tidak bisa sepenuhnya mempercayaimu, kami kehabisan pilihan. Tolong, selamatkan kami. Jika Anda melakukannya, mehfok akan menganggap Anda sebagai teman dan dermawan untuk semua kehidupan dan semua kehidupan. Bahkan, kami bahkan akan menjadi pelayanmu. Hanya saja, jangan mencoba menarik yang cepat pada kami. Jika Anda melakukannya, kami akan memastikan bahwa Anda mati bersama kami. Jangan khawatir, saya telah melakukan bisnis dengan mehfok sebelumnya dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Sebentar lagi, saya akan mengirimkan koordinat saya. Gunakan kekuatan apapun yang Anda bisa untuk membimbing saya kepada Anda dan saya akan menggunakan seni energi saya untuk menutupi kehadiran saya. Pastikan saja aku bisa melewati cahaya peradaban. W-H-I-Z-Z-Z. Dengan itu, Yang Ki mengirimi mereka koordinatnya. Para leluhur memasukkan mereka ke dalam komputer fotonik di mana Yang Ki melihat sesuatu seperti lubang cacing terbuka di depannya. Dia melangkah masuk dan sesaat kemudian berada di pesawat ruang angkasa. Menakjubkan, itu bukan lubang cacing, itu adalah terowongan dewa, sebuah lorong yang cocok untuk legiun para dewa. Satu. Di dalam, mehfok menghadapinya seolah-olah dia adalah seorang penyerbu. Namun, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan medali identitas yang telah diberikan oleh mehfok yang mengidentifikasi dia sebagai pelanggan yang berharga. Ketika para patriark melihatnya, mereka menghela nafas lega. Jadi, Anda benar-benar pelanggan penting. Tolong, lakukan apa yang harus kamu lakukan untuk menyelamatkan kami. Bas, tiba-tiba, lampu menjadi redup dan seluruh pesawat ruang angkasa berguncang bolak-balik. Klakson berteriak dengan cara yang menusuk. Ini buruk, butuh banyak kekuatan untuk membuka terowongan dewa itu. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya hanya memiliki kekuatan yang Anda butuhkan, kata Yangki. Menghembuskan nafas, dia mengirimkan sungai batu kekuatan Surga Tusita. Setelah memperoleh 2000 jimat raja Surga Devorer, Yangki dapat mengambil alih kekuasaan dari Surga Tusita, Surga Delapan Suku, Surga Tanpa Batas, dan Raka Mahanata yang melampaui apapun dari sebelumnya sebanyak 100 kali lipat. Dia telah memperbaikinya, menyerapnya, dan mengubahnya menjadi batu kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang biasanya dia simpan di God Legion Paradise miliknya. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakannya untuk terobosan di masa depan, atau untuk meningkatkan dunianya yang abadi. Tapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Mevok ini dan mempelajari beberapa rahasia Cruiser of Civilization, dan dengan perluasan peradaban mekanik. Tentu saja, pemahamannya tentang peradaban kuno itu sebenarnya menyaingi sebagian besar Grandmaster Mevok. Itu berkat informasi yang dia teliti di dunia abadi Brahman dan ingatan pemuda berbaju kuning. Lebih jauh lagi, selama berada di Institut Brahman, ia telah memperoleh banyak informasi dari kekuatan dunia masa depan, setelah menyerapnya dan mengubahnya menjadi arah-arah. Karena itu, dia benar-benar merasakan sesuatu yang akrab dengan Cruiser of Civilization, yang merupakan salah satu produk tercanggih yang pernah dibuat. Itu-itu adalah batu kekuatan dari surga tusita mata para Patriark berbinar. Kemudian mereka membuat beberapa penyesuaian pada komputer fotonik, yang mengirimkan batu daya ke reaktor daya utama Cruiser of Civilization. Seketika, lampu merah pada layar komputer fotonik berubah menjadi kuning, lalu hijau, menunjukkan bahwa level daya telah mencapai batas maksimum saat ini. Di luar, cahaya peradaban berkobar dan dengan mudah memblokir serangan 72 bersaudara itu. Apa yang sedang terjadi dari mana lonjakan listrik itu berasal pertahanan mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tuan Muda Daun dan rekan-rekannya tiba-tiba memiliki firasat buruk. Tidak ada yang luar biasa, kata Tuan Muda Lif. Mereka mungkin hanya memiliki cadangan kekuatan rahasia. Demefox selalu memiliki beberapa trik atau trik lain di lengan baju mereka. Jangan khawatir. Terus saja menyerang. Mari kita lihat berapa lama mereka akan bertahan sebelum mereka kehabisan tenaga. Lagi pula, aku mengunci mereka di tempatnya dengan kekuatan pembunuh abadi. Tidak mungkin mereka bisa kabur. Goresan petir yang beraneka ragam sembilan surga dewa pembunuh abadi petir. Tuan Muda Daun tiba-tiba melepaskan serangan yang terdiri dari garis-garis petir hitam yang menghantam cahaya peradaban. Hujan petir menghantam cahaya peradaban menyebabkan seluruh pesawat ruang angkasa bergetar hebat. Sepertinya Tuan Muda Daun sekarang menggunakan teknik yang lebih kuat. Luar biasa, pikir yang key. Dia tampaknya tidak memiliki akhir dari teknik berbahaya. Bahkan dengan kekuatan ekstra yang saya berikan ke pesawat ruang angkasa, itu tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, cadangan tenagaku sendiri akan habis dan kita semua akan jatuh ke tangannya. Salah satu patriark mehfok melihat ke atas dan berkata, Teman, terima kasih atas masuknya kekuasaan. Tapi sayangnya, Anda sudah mengobati gejalanya tapi bukan akar masalahnya. Pak, tidak mungkin Anda memiliki akses ke daya tak terbatas. Kami pada akhirnya masih akan jatuh ke tangan iblis-iblis ini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Saya memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat kita bertahan lebih lama. Tapi Anda benar, bahkan aku akan mulai kehabisan tenaga. Dia berpikir sejenak. Bagian dari Cruiser of Civilization ini jelas luar biasa, tetapi kecuali level kekuatannya dimaksimalkan, itu tidak akan bisa membebaskan diri. Itu benar, kata salah satu tetua mehfok. Pesawat ruang angkasa ini cukup kuat untuk melakukan perjalanan ke kedalaman alam semesta, dan bahkan harus bisa masuk dan keluar dari Myriad World's Monarch Chart. Setidaknya, Cruiser of Civilization penuh akan bisa. Tapi ini hanya satu bagian. Pilihan lain yang kita miliki adalah menembakkan meriam peradaban pada iblis-iblis ini. Sayangnya, kami tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jantung Yanki berdebar sedikit. Di mana meriam peradaban ini? Kami akan membawamu ke sana. Fakta bahwa Yanki terus memberi mereka batu kekuatan telah membuatnya mendapatkan kepercayaan dari para patriark. Dan sekarang mereka tahu bahwa dia jelas merupakan kesempatan terbaik mereka untuk bertahan hidup. Mereka dengan cepat membawanya kede di pesawat ruang angkasa yang menyimpan komputer fotonik besar, yang pembacaan kekuatannya semuanya merah. Di balik komputer fotonik ada meriam putih yang sangat besar, begitu panjang dan besar sehingga tampak membentang tanpa ujung. Permukaan meriam adalah labirin simbol yang kompleks. Mereka tidak magis di alam, melainkan sesuai dengan kebenaran kompleks dan hukum alam langit dan bumi. Bagian dalam meriam itu gelap gulita, seolah-olah bisa menembakkan kegelapan neraka itu sendiri. Bahkan hanya dengan melihatnya, yang kita tahu bahwa, jika ditembakkan, meriam ini bisa menghancurkan dunia abadi, peringkat kelima atau lebih rendah. Dikatakan bahwa jika terisi penuh, meriam peradaban bahkan bisa menghancurkan kerajaan legion dewa. Tentu saja, kita menggunakan sepertriliun kekuatan Cruiser of Civilization penuh, jadi itu tidak mungkin. Meski begitu, meriam itu pasti bisa melepaskan kekuatan yang mengguncangkan surga dan menghancurkan bumi. Patriark berjanggut khusus ini tampak bersemangat untuk melihat kekuatan meriam yang dipamerkan. Saya tidak yakin kekuatan yang saya miliki dapat mengoperasikan benda ini, kata Yanki sambil menggelengkan kepalanya. Tampak keputusasaan muncul di wajah para leluhur. Namun, senjata ini ajaib. Ini pasti lebih unggul dari item dewa apapun. Bagaimana peradaban mekanik menciptakan hal-hal seperti ini yang bisa mengancam bahkan legion dewa dia mengerutkan kening. Aku tidak yakin aku bisa melakukannya, tapi aku akan mencobanya. Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengeluarkan arah ra, yang berdenyut dengan cahaya menyilaukan dan kekuatan misterius dari dunia masa depan. Itu adalah salah satu arah ra yang dia bentuk selama sesi kultifasinya di Institut Brahman, dan itu pasti melampaui batu kekuatan surga Tusita. Kekuatan masa depan tidak bisa diremehkan, dan begitu Yanki memanggilnya, dia merasakan energi dan darahnya melonjak. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia menggunakan kekuatan ini pada meriam peradaban, tapi dia bersedia untuk mencobanya. Salah satunya, dia tahu bahwa peradaban dunia masa depan memanfaatkan sains dan teknologi secara maksimal. Dan sepertinya ada jenis kekuatan di sana yang bisa digunakan untuk mengoperasikan produk dari peradaban mekanik kuno. Benar saja, segera setelah arah ra memasuki Transformator Dayakannon of Civilization, komputer fotonik senjata itu berbicara. Fusi kekuatan selesai, tingkat kompatibilitas 100 persen, kekuatan sempurna, meriam peradaban sekarang beroperasi, biarkan peradaban megah terbangun. Kerahang Patriark Mephok semuanya jatuh, dan butuh waktu lama sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi. Apa, bagaimana ini bisa terjadi tingkat kompatibilitasnya 100 persen hanya makhluk maha kuasa dari peradaban mekanik kuno yang memanen batu kekuatan dari dunia dewa yang bisa melakukan itu? Tentu saja, batu kekuatan dapat diklasifikasikan dalam level dari rendah ke tinggi. Mempertimbangkan berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan penjelajah peradaban, tungkunya akan memakan batu kekuatan biasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendengar tingkat kompatibilitas 100 persen benar-benar mengejutkan. Setelah menerima aliran kekuatan, meriam peradaban mulai naik, dan desain kompleks yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi permukaannya mulai berdenyut dengan cahaya dan kekuatan. Jelas, itu bersiap untuk menembak. Ambil arah, rah lagi. Kata Yang Ki, agak mengejutkan bahwa kekuatan dari dunia masa depan berguna ini. Dari situ, dapat dilihat betapa seriusnya pemimpin dunia masa depan memperlakukan dunia abadi Brahman. Dia melemparkan arah, rah lain, dan pembacaan daya komputer fotonik menjadi kuning. Cadangan daya penuh, aktifkan meriam, tingkat daya tembak akan segera mencapai 31 triliun. Apa kata Yang Ki, aku bisa mendapatkannya hingga 3 per triliun. Terkejut, dia melemparkan beberapa arah, rah lagi, dan komputer fotonik melanjutkan untuk menggambarkan peningkatan tingkat daya tembak. Cukup, kata salah satu Patriar, kita sudah berada di level 1 per 1 triliun. Itu cukup untuk menembakkan meriam dan memaksa tuan muda daun mundur. Kunci ke target, pindai dia dan periksa kemungkinan mendaratkan pukulan. suara berdengung bisa terdengar saat fluktuasi psikis diluncurkan. Sesaat kemudian, tuan muda daun muncul di layar komputer fotonik. Hampir segala sesuatu tentang dia jelas untuk dilihat, bahkan bagaimana energi didistribusikan di tubuhnya. Sayangnya, area di sekitar kepala dan dantiannya kabur dan itu yang paling penting dari semuanya. kekuatan tidak mencukupi, daya tidak mencukupi, target tidak dapat dinilai secara memadai. Pemindaian gagal. Tidak masalah, kata salah satu patriark. Memindai dia hanya membuang-buang waktu. Buka saja api. Orang ini terlalu misterius. Dia pasti memiliki harta berharga yang melindungi lautan energi dan pikirannya. Itulah satu-satunya alasan Cruiser of Civilization gagal memindainya dengan benar. Api, salah satu patriark melolong. Gemuruh. Meriam peradaban muncul dari permukaan pesawat ruang angkasa, mengunci tuan muda daun dan tujuh puluh satu saudaranya. Kemudian aliran cahaya putih terang keluar dari sana, berteriak langsung ke arah mereka. Retakan, jepret, menabrak, belenggu yang diciptakan oleh kekuatan raja semuanya hancur. Ledakan Meriam bahkan menyebabkan Yang Ki menggigil. Dia tahu bahwa jika dia terkena senjata itu, dia mungkin tidak mati, tetapi dia pasti akan menderita cedera parah pada energi vitalnya, cedera yang mungkin tidak akan pernah dia pulihkan. Ini buruk? Tuan muda daun. Ikatan raja hancur, dan mereka melepaskan serangan terbesar mereka. Beberapa teman muda Tuan muda daun berteriak dengan marah. Mereka bisa merasakan bahwa Meriam ini melepaskan kekuatan yang luar biasa, namun mereka terlalu angkuh dan sombong untuk melarikan diri. Tentu saja, bahkan jika mereka telah mencoba untuk melarikan diri itu tidak akan dilakukan mereka baik saja. Komputer fotonik yang mengendalikan Canon of Civilization telah mengunci mereka. Satu-satunya cara yang mungkin untuk melarikan diri adalah bagi Tuan muda daun untuk memanggil medali warisan Raja Immortal Slayer dan meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart. Tuan muda daun mendengus dingin. Mereka mengatakan Meriam peradaban bisa menghancurkan kerajaan legi undewa. Tapi tidak mungkin itu sepenuhnya bertenaga. Apa yang mungkin terjadi pada kita mereka mempertaruhkan segalanya dengan satu kesempatan ini. Setelah selesai cadangan daya mereka akan benar-benar kosong. Jadi bagaimana jika mereka bisa melancarkan serangan untuk menghancurkan kerajaan legi undewa aku ditakdirkan untuk melampaui legi undewa. Bagi saya, meriam peradaban hanyalah alat. Bahkan, saya menginginkannya untuk saya sendiri. Surga, Bumi dan Kosmos Inti Utama Tusita Buku Abstrusitas Suara mendengung yang intens memenuhi area itu saat sebuah buku besar terbentuk di depan Tuan muda daun. Halaman-halamannya dipenuhi dengan teks yang menggambarkan aspek langit dan bumi yang paling dalam dan muskil. Itu adalah Tommy of Abstrusity. Menurut legenda tertentu, itu adalah buku yang ditulis oleh para dewa, yang berisi rahasia yang tidak dapat diketahui dan abadi yang tetap menjadi misteri bahkan bagi legi undewa. Itu bukan harta magis, melainkan seni energi kelas dewa. Mustahil untuk mengatakan bagaimana Tuan muda daun mendapatkannya, tetapi dia adalah orang yang beruntung, jadi tidak mengherankan jika dia bisa memanggil sesuatu yang akan menjadi misteri bahkan bagi legi undewa. Sinar cahaya yang keluar dari Canon of Civilization menghantam Tommy of Abstrusity, tapi, meskipun merusak permukaannya, tetap tidak bisa menembusnya. Kemudian buku itu terbuka, dan saat halamannya kabur, dipenuhi dengan baris teks yang menjelaskan pertanyaan yang tidak bisa dipahami, cahaya dari Canon of Civilization diserap. Luar biasa, sialan, Yangki benar-benar gemetar karena takjub dan marah. Bagaimana dia bisa menduga bahwa Tuan muda daun akan memiliki seni energi seperti ini dia bahkan mampu bertahan menghadapi serangan Canon of Civilization. Baik, aku akan memberikan lebih banyak kekuatan. Mari kita lihat berapa lama Tommy of Abstrusity ini bisa bertahan. Sambil menggertakkan giginya, Yangki mengirim lebih dari seratus kekuatan arah-rah ke dalam reaktor meriam. Ada tanggapan langsung dari komputer fotonik. Memindai, target telah menyebarkan Tommy of Abstrusity. Cacat masukkan keluaran pertahanan hancurkan kebenaran. Yangki tidak tahu apa yang sedang dibicarakan atau coba dilakukan oleh komputer fotonik itu. Namun, dia bisa mendengar meriam peradaban berdentang, seolah-olah marah, karena mengirimkan kolom cahaya yang lebih menyilaukan, diisi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar yang menghantam Tommy of Abstrusity. Tiba-tiba, suara robekan yang keras dapat terdengar, dan juga sesuatu seperti desisan api yang intens, saat Tommy of Abstrusity tercabik-cabik dan cahaya Canon of Civilization menghantam yang master lift. Para Patriark sangat senang. itu berhasil. Dia pasti akan berakhir terluka. Bahkan mungkin mati. Bagus. Kami akhirnya melenyapkan monster itu. Mari kita lihat dia mencoba bersikap arogan sekarang. Kekuatan macam apa itu-itu benar-benar memiliki tingkat kompatibilitas 100%. Begitu kuat dan misterius. Sekarang kita bisa melarikan diri. Jangan merayakannya dulu, kata Yangki dingin. Kata-katanya seperti percikan air dingin. Dengar? Bahkan Meriam Peradaban tidak bisa melakukan apapun padanya. Benar saja, para leluhur melihat ke atas dan melihat bahwa meskipun Meriam Peradaban telah menembus Tome of Obstrucity dan menyerang Tuan Muda Daun, pemuda itu dikelilingi oleh aliran simbol magis yang membentuk pakaian abadi. Itu adalah seni energi lain yang melindunginya dari Meriam Peradaban tidak ada hal lain yang terjadi selain dia mundur beberapa langkah. Tidak buruk? Kata Tuan Muda Daun. Tidak buruk sama sekali. senyumnya yang dingin sudah cukup untuk membuat siapapun menggigil ketakutan saat mendengarnya. Dan matanya seperti mimpi buruk. Mereka tampak kurang seperti mata manusia dan lebih seperti mata iblis. Faktanya, Dewa Iblis yang paling menakutkan dari neraka tidak bisa menandingi energinya yang mengerikan atau aura jahatnya. Apakah dia bahkan manusia? Pikir Yangki. Apakah seperti ini semua orang yang beruntung saya kira itu tidak masalah? Kita harus memukulnya lagi. Lalu mundur. Saya punya perasaan bahwa selama Cruiser of Civilization memiliki kekuatan yang cukup kita bisa keluar dari sini. Mengangkat suaranya dia berkata monster ini terlalu kuat. Kami jelas tidak cocok untuknya. Aku akan menyalakan kapal lagi dan kemudian kita bisa melarikan diri. Sepakat. Baik. Para Patriark menjawab. Awalnya mereka berharap untuk melawan balik Tuan Muda Daun ini tapi sekarang jelas bahwa dia adalah Dewa Iblis yang tidak bisa mereka lawan. Mereka dengan cepat membahas rinciannya. Pesawat luar angkasa ini memiliki reaktor propulsi yang dapat digunakan untuk menembus ruang waktu. Ini disebut reaktor Permiversi dan membutuhkan daya yang sangat besar. Faktanya sejak kami memperoleh pesawat ruang angkasa ini hingga sekarang kami bahkan tidak pernah menggunakannya. Lagi pula itu tidak bisa digunakan untuk meninggalkan Myriad Wars Monarch Chart jadi itu akan membuang-buang tenaga. Jika kita bisa lolos sekarang tidak mungkin Tuan Muda Daun ini akan bisa mengejar pada awalnya. Tapi Myriad Wars Monarch Chart sangat besar dan karena dia memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer dia mengendalikan tempat ini. Akhirnya kita akan kehabisan tenaga dan dia akan mengejar. Itu benar. Tapi pada akhirnya kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Bagan Raja Myriad Wars sangat besar. Tidak mungkin dia bisa menyusul dalam waktu dekat. Selain itu selama kita memiliki daya yang cukup kita dapat menggunakan Permiversite Reactor untuk memasuki Hyperdimension yang berbeda. Kita bahkan bisa mencoba melakukan perjalanan melalui Flatverse. Saya menolak untuk percaya bahwa Tuan Muda Daun ini akan dapat mengikuti kita ke sana. Saat mereka mendiskusikan masalah ini salah satu dari mereka memainkan komputer fotonik setelah itu sebuah pintu terbuka di sebelah meriam peradaban yang menuju ke area lain di geladak. Area ini menampilkan reaktor daya yang sangat besar yang di dalamnya tampak seperti alam semesta kecilnya sendiri. Di dalam alam semesta itu ada pasang sayap putih yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar menyerupai sayap Malaikat Yangki. Perbedaan utama adalah bahwa versi Yangki terbuat dari kekuatan murni sedangkan ini jelas merupakan beberapa bentuk teknologi. Tampaknya peradaban mekanik mendapat inspirasi dari sayap Malaikat untuk menciptakan mesin yang luar biasa ini. Menarik, sayap ini sebenarnya tampak lebih lengkap daripada sayap Malaikat saya. Mungkin mempelajarinya akan membantu saya membuat beberapa perbaikan. Lagi pula, tingkat kultivasi saya terlalu rendah untuk membuka semua rahasia sayap Malaikat. Tampaknya bagi saya bahwa apapun yang maha kuasa yang diciptakan, benda ini pasti telah melihat sekilas maha dewa yang berdaulat menciptakan sayap Malaikat. Yangki melihat semua dari berbagai sayap dan sudah merasakan pencerahannya tumbuh. Cepat dan hasilkan batu kekuatanmu, teman, kata salah satu patriark. Baik, Yangki menjawab, matanya berkilauan. Dia menghasilkan lebih banyak arah dan melemparkannya ke dalam reaktor Permiversi, di mana sayap yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya mulai mengepak. Yangki merasakan sayap Malaikatnya bergerak seolah-olah sebagai reaksi. Terlibat, kata komputer fotonik. Sebagai tanggapan, seluruh pesawat ruang angkasa tiba-tiba menyusut ribuan kali, membawa Yangki dan semua orang di dalamnya ke alam semesta lain, tempat datar yang tampaknya tidak memiliki naik atau turun. Setiap makhluk hidup yang memasukinya menjadi datar. Yangki merasa seolah-olah dia telah memasuki waktu lain, seolah-olah segala sesuatu dari alam semesta sebelumnya tidak penting. Ini luar biasa, dan di sini saya pikir itu menakjubkan bahwa ada alam yang berbeda dari keberadaan dan dunia abadi. Ternyata, pemahaman saya tentang alam semesta sebenarnya sangat dangkal. Jadi ini flat verse. Sementara itu, di luar, cahaya yang dipancarkan oleh meriam peradaban memudar dan tuan muda daun menyaksikan pesawat ruang angkasa itu menyusut dan menghilang. Itu menembus kehampaan katanya sambil mencibir. Melakukan itu di sini di miriat World's Monarch chart tidak akan melakukan apa-apa selain menguras kekuatan mereka. Kembali ke sini, membuat gerakan menggenggam, dia berkata, telapak paragon inkarnasi vital Empyrean Surgawi. Sebuah tangan besar muncul, merobek kehampaan seolah-olah menyeret ikan keluar dari air. Suara retak dan berderak terdengar, dan ledakan energi diluncurkan. Dia hampir tampak seperti dewa yang menjangkau dan mengobrak abrik di antara dunia abadi seolah-olah itu adalah butiran pasir. Sayangnya, bahkan setelah waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan jejak Ruiser of Civilization. 1. Apa yang mereka lakukan bagaimana mereka berhasil melarikan diri dari saya kemarahannya dengan cepat meningkat sampai menjadi api yang mengamuk. Berengsek, tidak ada yang lolos dari saya. Dihancurkan, dewa api yang mengamuk. Segala sesuatu di sekitarnya hancur, sampai dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Itu adalah seberkas cahaya yang benar-benar datar, yang dia ulurkan untuk diraih. Ubah datar, sebuah fungsi yang dapat digunakan oleh Ruiser of Civilization dengan kekuatan yang cukup. Jadi, mereka memasuki Flat Versae. Itu dekat dengan kekuatan legiun para dewa. Dia tertawa. Sayangnya, meskipun mereka dapat memasuki Flat Versae, mereka tidak dapat menggunakannya untuk meninggalkan Myriad Words Monarcharch. Kalian tidak bisa melarikan diri. Teriak Tuan Muda Daun, sepertinya dia semakin kuat setiap saat, membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk menilai tingkat sebenarnya dari basis kultivasinya. Bahkan Yangki tidak dapat melakukannya setelah mengamatinya panjang lebar. Dia adalah seorang God Meat, tapi divisi khusus apa mungkin dia baru saja menjadi God Meat, atau mungkin dia berada di puncak level. Jika yang terakhir itu benar, itu bukan masalah besar, tetapi jika itu yang pertama, itu akan menakutkan. Orang-orang yang sangat kuat di level rendah selalu menakutkan. Yangki tidak terkecuali, dia adalah seorang Kaisar Abadi, tetapi sudah bisa menghancurkan Dewa Penghancur Divisi keempat dalam pertempuran. Begitu dia menjadi God Meat yang sebenarnya, dia kemungkinan besar akan bisa mengalahkan Tuan Muda Daun, tapi sayangnya dia tidak membuat kemajuan secepat itu. Semakin jauh dia melanjutkan kultivasinya, semakin sulit untuk maju. Dia awalnya berasumsi bahwa setelah mengasimilasi lengan Kaisar Giok, mencapai tingkat God Meat akan mudah. Sayangnya, setiap kemajuan yang dia buat ribuan kali lebih sulit daripada sebelumnya. Untungnya, dia memiliki anak bijak untuk terus-menerus mengisinya dengan kekuatan. Setelah mereka, mereka ada di Flatverse, tapi itu hanya akan bertahan sampai mereka kehabisan tenaga. Begitu mereka muncul, kita akan menghancurkan mereka. Bahkan saat dia berbicara, Tuan Muda Daun terbang ke depan mencoba menemukan lebih banyak petunjuk tentang lokasi spesifik mereka. Jelas, ketika sepotong Cruiser of Civilization muncul ke tempat terbuka, itu akan mengirimkan fluktuasi yang kuat, yang kemudian bisa dia gunakan untuk meraihnya. Sementara itu, saat fragment penjelajah peradaban terbang melalui Flatverse menuju bagian yang tidak diketahui, Yang Ki dan para leluhur dipaksa untuk berkomunikasi melalui kehendak ilahi datar. Apa sekarang kata salah satu Patriark? Bepergian seperti ini bukanlah solusi permanen. Begitu kita meninggalkan Flatverse, kita akan kembali ke Myriad Words Monarch Chart dan dia akan menemukan kita. Kamu benar, kata Yang Ki. Saya hanya bisa memberikan begitu banyak kekuatan. Tapi aku bilang aku akan membantumu, jadi aku akan membantumu sampai akhir. Sekarang, Yang Ki secara bertahap mulai memahami berbagai fungsi dari fragment penjelajah peradaban ini. Mengingat dia memiliki kekuatan masa depan, ada beberapa aspek dari pesawat ruang angkasa yang dia pahami secara bawaan. Selain itu, Mehfok tidak dapat memperoleh persetujuan dari komputer fotonik seperti yang dia bisa. Para Patriark saling bertukar pandang canggung. Mengapa kamu membantu kami? Kamu tidak mungkin bisa meninggalkan Myriad Words Monarch Chart, kan jika kita bisa keluar ke alam semesta luar, maka Tuan Muda Daun tidak akan bisa menahan kita dan kita pasti bisa melarikan diri. Di dunia abadi dan pesawat universal, kita bisa mendapatkan bantuan dari basis Mehfok lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Betul sekali, bahkan iblis-iblis itu tidak bisa menghadapi murka Mehfok secara keseluruhan. Begitu kita keluar dari Myriad Words Monarch Chart, kita tidak perlu takut. Sudah sejuta tahun sejak kami memasuki Myriad Words Monarch Chart. Butuh banyak kerja keras untuk mendapatkan satu fragment dari Cruiser of Civilization ini, dan sejak kami mendapatkannya, kami telah terjebak. Jika kita bisa keluar, maka lebih banyak orang kita akan dapat meneliti fragment ini dan sains dan teknologi kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, kata Yang Ki, karena kamu mengatakannya seperti itu, aku akan membantumu lebih dari sebelumnya. Medali warisan Raja Immortal selayar aktifkan. Kekuatan pembunuh abadi mengalir keluar dari Yang Ki, mengisi Cruiser of Civilization. Gemuruh, pesawat ruang angkasa mulai bersinar dengan cahaya dewa yang menyilaukan, kemudian, tanpa gembar-gembor lebih lanjut, ia keluar dari Myriad Words Monarch Chart. Tidak baik, pada saat itu, Tuan Muda Daun tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk. Dia segera melemparkan visinya lebih dalam Kemiriat Words Monarch Chart. Di sana, di sudut yang jauh, dia melihat sisa-sisa kekuatan pembunuh abadi yang beriak dan sebuah lorong tertutup. RIIIP. Dia mengulurkan tangan dan meraih untayan energi vital yang tersisa, yang dia nyalakan, menyebabkan pemandangan dari beberapa saat yang lalu muncul di depannya. Dia melihat cahaya yang menyilaukan, dan pecahan Cruiser of Civilization. Kemudian, kekuatan pembunuh abadi berkobar dan pesawat ruang angkasa menerobos ke dunia luar. Mereka memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer. Setidaknya tiga. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong marah. Aku tidak percaya mereka memiliki objek keinginan terdalamku. Neraka. Jika aku tahu, aku akan menggunakan seni mendalam Paragon Dewa Hitam yang direvitalisasi sembilan kehancuran. Itu akan membakar setengah dari kekuatan hidupku, tapi aku bisa saja menembus cahaya peradaban itu. Menjangkau, dia merobek sebuah lorong dan meninggalkan Myriad World's Monarch Chart, diikuti oleh 71 saudara-saudaranya. Sayangnya, tidak ada apa-apa di sekitar mereka, dan tidak ada petunjuk tentang di mana Cruiser of Civilization berada. Dia bahkan tidak bisa merasakan medali warisan Raja Immortal Slayer. Siapa itu siapa yang memiliki medali warisan itu? Dan mengapa saya tidak bisa merasakannya berbicara secara logis? Sekarang setelah saya memiliki akses ke Myriad World's Monarch Chart, saya harus dapat membentuk resonansi dengan sisa medali warisan Raja Immortal Slayer. Tuan Muda Daun sekali lagi melepaskan raungan kemarahan. Tapi setelah itu, keheningan turun dan dia melihat sekeliling dengan dingin. Apakah dia sedang marah? Atau diam dan tenang? Dia menakutkan. Itu seperti kutub yang berlawanan dari api dan es. Aku akan mendapatkan bagian dari Cruiser of Civilization itu, dan juga medali warisan itu. Setelah mereka, kami akan melacak mereka ke tepi kenyataan jika kami harus. Tuan Muda Daun, tidak ada jejak mereka. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Membunuh. Tuan Muda Daun menjawab, bunuh dengan impunitas. The Mevok menantang saya, dan karena itu, mereka akan mati. Kami pergi ke markas Mevok terdekat dan membantai semua orang di sana. Begitu darah mulai turun, tambang kami akan menyerahkan diri ke tangan kami. Ayo pergi. Dia melemparkan tangannya lebar-lebar dan energi mengerikan menyebar, disertai dengan aura darah yang membuatnya tampak seperti langit dan bumi melolong kesakitan dan kesedihan. Sementara itu, Yang Ki dan para patriark melaju kencang melalui perahara spasial di Cruiser of Civilization. Melihat keluar, mereka melihat dunia abadi membentang selama bertahun-tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah, tergantung di dalam badai seperti sungai bintang yang berkilauan. Hati mereka terasa ringan karena lega, karena mereka semua sadar bahwa mereka baru saja lolos dengan hidup mereka. Tuhan muda daun dan 71 saudaranya terlalu menakutkan, seperti Dewa Iblis yang turun dari atas. Salah satu patriark berambut putih memandang Yang Ki dan berkata, Teman, siapa yang bisa menebak bahwa Anda benar-benar memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer? Tidak heran Anda bisa masuk dan keluar dari Myriad Words Monarch Chart. Bagus sekali. Benar-benar luar biasa. Mengingat Anda telah menyelamatkan kami, kami berhutang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda. Ayo, kami akan mengirimkan transmisi ke markas Mehfok terdekat. Setelah kami di sana, Pak, kami akan menjadikan Anda anggota kehormatan Mehfok. Mulai sekarang, Anda bisa mendapatkan diskon 70% untuk setiap harta yang Anda beli dari kami. Dan akan ada hadiah lainnya juga. Kedengarannya bagus, jawab Yang Ki. Aku tertarik untuk melihat seperti apa markas Mehfok di sekitar dunia abadi tingkat tinggi ini. Menyelamatkan Mehfok ini telah membuat Yang Ki memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Mehfok secara keseluruhan, dan itu akan baik untuk dunia abadinya karena naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Dunia abadi yang mengelilingi mereka sangat besar, lebih besar dari surga pedang sage sejauh ini. Bahkan yang terlemah berada di peringkat kelima belas. Ketika datang ke dunia abadi, setiap tiga peringkat dianggap tingkat kecil, dan setiap lima peringkat dianggap tingkat yang lebih besar. Dan hanya dunia peringkat kelima belas yang bisa melahirkan dewa hancur. Mengingat dunia abadi di sini lebih tinggi, tidak mengherankan bahwa prahara spasial juga lebih berbahaya. Bahkan Gatmitus tidak akan berpergian dengan santai di sini, jangan sampai mereka tercabik-cabik. Badai yang mengelilingi surga Kaisar Titan tidak bisa dibandingkan. Para ahli Mehfok yang maha kuasa segera mulai mengirimkan elektrokes, dan tak lama kemudian, mereka mendapat tanggapan, sangat menyenangkan mereka. Di sana, ke Tenggara. Ini adalah dunia abadi peringkat 20 yang didirikan oleh kami Mehfok, surga Mehwef. Begitu kita sampai di sana, kita akan aman. Dunia abadi peringkat ke-20 luar biasa. Dunia abadi peringkat ke-20 dapat menghasilkan ahli yang lebih kuat, seperti Dewa Nirvanik Divisi 5. Seberapa kuat basis Mehfok ini? Penjelajah peradaban terbang bersama untuk sementara waktu sebelum akhirnya mencapai dunia abadi raksasa yang tidak bulat, melainkan agak elips, dengan ujung runcing. Bahkan, itu menyerupai kapal. Dan bukannya memiliki permukaan yang terbentuk dari energi abadi biasa, itu tampak seperti ditutupi dengan pelat logam. Semuanya berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa. Hampir segera setelah fragment Cruiser of Civilization muncul, sejumlah kapal besar terbang untuk menemuinya. Meskipun fragment itu biasanya sangat besar, itu saat ini menyusut menjadi ukuran kapal perang biasa. Sebuah kapal induk mendekat dan sebuah suara ditransmisikan darinya. Selamat datang kembali, Mehfok. Silakan buka palka dan biarkan kami masuk untuk tanya jawab. Orang-orang kami benar-benar telah berkembang dalam jutaan tahun terakhir. Kata salah satu patriark, lihatlah dunia abadi ini. Itu luar biasa. Kami Mehfok semakin kuat. Dengan itu, para leluhur dengan bersemangat membuka kapal. Seberkas cahaya melesat keluar dari kapal utama dan memasuki pecahan Cruiser of Civilization. Sesaat kemudian, Yang Ki melihat sosok yang maha kuasa muncul, cocok dalam mesya dan berdenyut dengan aura destruktif yang membuatnya tampak seperti siap untuk bertarung dalam pertempuran mematikan kapan saja. Yang Ki mengerutkan kening. 685. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.